Salam, 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 ora sudah enak menjuah-juah, juah-juah, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kesempatan kali ini yang kedua kalinya kita mengadakan Batak Diaspora Marnonang. Tanggal 27 November yang lalu kita telah mengadakan sesi pertama itu mengenai Tarombo yang diberikan oleh Amang Profesor Bostang dengan juga Pelai Perlindungan Pardosi. Terus sekarang ini kita akan lanjutkan yang kedua, sesi kedua yaitu adalah Pengapun Marga Batak yang akan diberikan oleh Amang Profesor Dr. Bostang Raja Gugug dan juga dilanjutkan dengan Amang Profesor Dr. Baldrick Siregar. Kegiatan ini disupport oleh Batak Diaspora Global, Bonapasogit Perth Incorporation, Batak Diaspora Forum, dan juga semuanya yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu. Jadi seperti yang kita beritahukan sebelumnya, bahwa tujuan kita mengadakan ini bukan untuk memberitahukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi adalah untuk memelihara dan mempertahankan identitas serta adat budaya Batak di berbagai komunitas Batak Diaspora. Terutama kepada kami-kami ini diaspora yang lebih muda maupun diaspora milenial di luar Indonesia. Biar kami bisa belajar dan juga kepada pakar-pakar yang lebih tahu bisa saling berbagi, berdiskusi. Jadi mereka bisa saling berdiskusi untuk memberikan pendapat mereka. Nanti mudah-mudahan kita bisa melestarikannya dan bahkan memperkayanya. Jadi memperkaya pemahaman untuk mempertahankan adat budaya Batak, terutama di luar negeri maupun di luar Buonapasogit. Jadi ya, kalau boleh saya sampaikan agenda hari ini adalah yang pertama pembukaan barusan saya katakan, yang kedua doa pembukaan, yang ketiga membaca biografi Prof. Dr. Bostang Raja Kubuk, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan 10-15 menit, kemudian dilanjutkan dengan baca biografi Prof. Dr. Baldrick Siregar, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Prof. Dr. Baldrick Siregar. Sementara dilakukan pemaparan, silakan memberikan pertanyaan dengan mengetik di kolom cat. Mengetik di kolom cat, supaya bisa nanti moderator, like kami, Bernard Sampukbolon, akan, like kami, Bernard, dan aku sendiri, bisa memberikan pertanyaan tersebut ke presenter maupun kepada peserta. Jadi, dalam acara ini kita interaktif, bukan hanya boleh dijawab oleh yang presenter. Jadi, peserta pun boleh menjawab, karena istilahnya kita untuk saling berbagi. saling berbagi. Nanti, setelah kolom tanya-jawab, diskusi, ya, waktu bulan lalu itu sangat mengagumkan. 81 orang bertahan sampai 3,5 jam. Kalau tidak kita stop, bakal lanjut. Jadi, kami anak muda ini cukup. terima kasih, ternyata banyak orang-orang tua kami yang dengan senang hati memberikan pemikirannya, dengan senang hati memberikan pendapatnya. Jadi, nanti ini juga kita akan banyak topik-topik berikutnya. sudah ada topik-topik, tapi kami juga menunggu, boleh nanti diketik di kolom cat, topik-topik apa yang akan diharapkan, supaya nanti kita bisa diskusikan, kita bisa mencari siapa yang bisa memberikan pemahaman, pencerahan. jadi kita usahakan ini terbuka untuk umum, bisa untuk diskusi. Dan kita akan posting ini nanti di YouTube. Terima kasih kepada Lai Bernad, yang setelah susah payah menggagas ini, termasuk juga mengasipkan di YouTube. dan terima kasih juga kepada Amang Profesor Bostang Raja Gugug yang dengan semangat untuk memberikan, menginisiasi acara tersebut. Yang terakhir adalah closing statement dari kedua presenter, maupun nanti boleh juga closing statement dari peserta. Kemudian doa penutup. Jadi doa pembukaan, doa penutup, kita harapkan, Amang Pendeta yang ada di forum ini, silakan nanti akan memberikan dua pembukaan dan dua penutup. Demikian kira-kira agenda acara kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kita ini, supaya semuanya kita dapat memberikan manfaat, dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Batak umumnya maupun diaspora Batak global khususnya. Itu saja dulu. Mungkin kita buka dalam doa. bagaimana kita kira-kira Amang Raja Gugug? Ya, saya kira Lai Pardosi. Saya minta Lai Pardosi lah. Membuka dengan doa, Lai. Lai masih mute. Oke, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Bapak, yang kami kenal dalam nama Jusik Kristus, kalau pada malam hari ini, kami orang-orang Batak yang Bapak berkati, yang berada di Senteru, penjuru dunia ini bisa bergabung dalam forum Batak diaspora untuk bermarnonang-nonang atau bercerita dalam rangka untuk memelihara adat budaya kami yang telah Tuhan berikan. Ya Bapak, datanglah di tengah-tengah kami, bukalah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal dan menghargai budaya yang telah Bapak karuniakan kepada kami melalui nenek moyang kami. Kami adalah orang-orang yang terbatas dalam pengetahuan. Oleh karena itu, sadarkan kami ya Bapak, bahwa kami bukan mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi kami akan bersumbang pikir satu sama lain, sehingga wacana pemikiran cakrawala pemikiran kami akan lebih luas dan lebih kaya. Untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam proses bergabung dengan kami, berkati ya Bapak, sehingga mereka tidak ada hambatan melalui internet bergabung dengan kami. Dan jika mereka tidak bisa bergabung pada malam ini, berkatilah mereka ya Bapak, dimanapun dan dalam kegiatan apapun. Ya Bapak, kami bersyukur karena Tuhan berkati semua panitia yang mempersiapkan pertemuan ini kepada para moderator, pembicara, dan juga yang akan menanggapi berikan Tuhan ketenangan, berikan kebijakan. Ya Bapak, kami adalah orang-orang berdosa, ampuni dosa-dosa kami. Di atas segalanya, sempurnakanlah dua kami ini yang kami panjatkan dengan kegiatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Amin. 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 Untuk selanjutnya, kami persilahkan Amang Profesor Dr. Bostang Raja Gugug untuk memberikan 10-15 menit untuk pemanasan dan mengarahkan acara diskusi kita kali ini. Sebelumnya, sebelum kita pemaparan tersebut, aku coba bacakan biografi riwayat hidup dari Amang Profesor Dr. Bostang Raja Gugug. Amang Profesor Dr. Bostang Raja Gugug seorang di Pakat tanggal 12 Januari 1946. Bulan depan ulang tahun ya, Amang ya? Betul. Mudah-mudahan nanti pada acara bulan depan kita acarakan syukuran. Doa. Ya, ya. Sekalian sesi tiga ya. Iya lah ya. Jadi Amang ini Buan Apasogitnya di Pulau Sibandang, Muara. Amang ini sudah 31 tahun dengan keluarga tinggal di Yogyakarta. Tapi karena anak-anak dan cucu banyak yang sudah kuliah, lulus, maupun bekerja di Australia. Jadi Amang ini sekarang dan sudah lama tinggal di Australia. Tapi tidak meninggalkan Buan Apasogitnya. Buktinya sekarang sangat memikirkan kita-kita orang Batak ini. Terutama kami-kami ini yang muda maupun milenia adik-adik kita yang lain. Terima kasih, Amang ya. Mulia, Ate. Jadi Amang ini mengajak kawan-kawannya untuk bersama-sama memikirkan. Terima kasih sekali lagi. Inang Pangitubu Borulumbantoruan. Pasondok Bolon Inang Paulina Borumanik. Peparan Opat Dagdana Imah Arnold Mangalap Borumanurung. Paduahun Mark Borulumbantobing. Patoluhun Grace Marhamulian Tu Simorakir. Paopaton Seli Marhamulian Tu Mani. Imah diberkati Tuhan Doho Walu Pahopu. Malayatutu Tuhan ini. Riwayat pendidikan. SR Sekolah Rakyat SMP dan SMA sampai dengan tahun 1963 di Siborong-Borong Kota Obus-Obus. Ini Amang ini sekolah aku baru lahir. 1963 Jadi orang Batak langsung pergi ke Bogor BTL katanya Mang ya Batak tembak langsung ya dari borong-borong langsung ke Bogor menimba ilmu di Fakultas Pertanakan IPB mulai tahun 1964 sampai 1966 mendapatkan gelar di Universitas Queensland Bachelor Agriculture of Science gitu ya Mang ya ya kemudian lanjut dengan Master Agriculture Science dari University of Queensland dari tahun 1968 sampai 1975 kemudian Amang ini tidak mau tinggal diam terus menimba ilmu sehingga mendapatkan PhD dari University of Western Australia di Perth disinilah Amang ini sekarang tinggal tahun 1980 pekerjaan pensiunan guru besar kalau orang Arab ini bilang Masya Allah kebetulan aku di negara Arab aku tiap hari mendengar kalau kagum-kagum namanya Masya Allah atau Subhanallah jadi memang benar-benar orang Batak yang sangat tinggi ilmunya tapi tetap memikirkan orang Batak terutama adat budaya Batak walaupun tinggal di luar negeri tapi tetap memikirkan jadi begitulah mudah-mudahan Batak Diaspora ini selanjutnya kemudian pekerjaan pensiunan guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada yang bertugas dari tahun 1980 sampai tahun 2011 jadi kira-kira 10 tahun yang lalu bidang keahlian ilmu kesuburan tanah jadi Amang ini memang sangat diperlukan sama dengan Amang Kadiman sama dengan Amang Kadiman yang aku tahu baru balik dari mungkin masih di Bonapasogit Amang Kadiman mutar-mutar ke Banuarea ya Amang masih di Samosir atau Bonapasogit atau sudah kembali gimana Amang ini sama-sama nih ahli-ahli pertanian ini ya ya di mute lagi di mute mute ya 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 nanti jadi Amang ini juga aktif di di gereja Pangulau Ria Pangulauan di Punguan juga di Punguan Batak Pangulauan di Punguan di Yogyakarta Ketua Ketua Punguan Toga Aritonang beberapa periode kalau Presiden sampai dua periode kalau Punguan Batak boleh berapa periode emang ya boleh gak ada yang gak ada yang mau ya memang karena berat kerjanya bukan hanya kegembiraan orang yang kemalangan juga harus diladenin emang ya betul 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 jadi Malai Temuse jadi Amang ini juga Raja Parhata Toga Aritonang Raja Parhata jadi cocok lah ya kemudian ketua Parbopas persadaan Bona Pasogit Parbopas tahun 2000 sampai 2003 di Parhoriaon seperti kubilang tadi di GKPI Yogyakarta jadi tempat tinggal sawonari di Perth di Australia Western Australia alamat ini amang di Yogyakarta di di Tongkol Raya nomor 26 Mino Martitani Sleman ini terkenal sekali Sleman ini emailnya juga ada di situ berajagugu at yahoo.com nah ini paling penting kegiatan sawonari penasehat Punguan Buona Pasogit Perth Incorporation jadi cocok ini kedua membantu pengembangan Universitas Kristen Artawacana U-K-A-W Kupang jadi amang ini juga bukan hanya untuk memikirkan Dana Toba juga memikirkan anak-anak kita adik-adik kita di Universitas Kristen di Kupang dan juga masih mengajar di program S3 STAK Terunabakti di Godian di Yogyakarta jadi sesuai dengan umur amang panjang juga ini apa CV-nya jadi perlu juga kita bacakan untuk apresiasi dan kebanggaan kita orang-orang diaspora untuk masih memikirkan diaspora Batak untuk kemajuan kita dan kesejahteraan diaspora Batak maupun kesejahteraan kita memikirkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang ada di Bonapasogit jadi begitulah dulu silakan Amang Amang Bostang Raja Kuku Prof. Dr. Bostang Raja Kuku silakan memberikan pemahaparannya untuk memacu memancing diskusi kita nanti terima kasih terima kasih dari Maskat Oman di Napa Tadahun di Nibah di luluan Nafin Narsangapanon jadi berjulu Hores Madi Tadahun Hores Madi Hores Madi Hores Madi Hores 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 di Hores salam do inata suripada do tak don an naposo malut di partuk tanda ulion Hores Madi tersalu Hores Madi Hores Madi Tadahun don nama Tadahun Allah tak mati raja do inata suripada Allah mau lihat di Tuhan gue kita merpungu di bagasan Las Niroha di bagasan Haipason nakpe adong dope masalah Covid-19 saya tibu matut buhar maku sepultibion nasabwe kita pajupang buhi ditikina jadi mau lihat yang di moderator lae hapusan situ orang do tulaku bernard tapubulun sihan per rap bohami sebagai penasehat di bonapas sogit per do tulang bernard tapubulun jadi mau lihat tulang terima kasih yang buru hal lujani tulang dinamang urus manang mengorganisasi lau peradehon acara tazum melalui batak jaspora network global mau lihat jadi mau lihat itu dilaku profesor dokter balrik siregar anna pera adon go non di jahahun sebelum layan bicara non dinamarno nangokita di jahahun penon sifini layan manang biodata anak jadi anggol lae profesor balrik rak di yukja jadi lae layo di hkbp atau di gkpi jadi liling gohami rak di yukja rak mangula di hak pungguan jala di di persedan nakin para sadar bonapas yukja barbopas barbopas lae perdosi nakin nga dibuka nga dipuka pulau dari baga setang yang nakin moleh hati lae lae pertama di bulan nasalku sebagai panelist niroko panelist sebetulnya mengelului warna sebetulnya narasumber nanti lae profesor balrik narasumber angguasa sebetulnya posisiku di pemicu lapatannya pengantar topik kira dakpala pembicara dalam arti mergajang jadi mau lihat abadita selalu na ra merbahasa indonesia peonon dina membahas pemicu manang pengantar tu pulau tadi bagasan budaryon jadi hu share skrim aja share jadi teridak kan teridak oke jadi jadi judulna ima pangapun marga manang pemargaan sebetulnya judulun malah pemargaan holandistila sebetulnya hidulna mungkin yang paling dekat bagi kita untuk menjelaskan mengenai pangapun marga kalau pangapun jelas ya mangapu itu kan ada istilah mangapu ini seperti mangabing di haribaan di pangkuan begitu ya jadi pangapun marga berarti mengangkat seseorang dari non-batak yang bukan orang batak menjadi orang batak melalui pangapun gitu artinya diterimalah diapuannya begitu tapi ada juga artinya yang bertanggung jawab jadi pengampu itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap seseorang kan begitu nah ada juga kemiripannya disini karena yang mengampu itu juga menjadi orang tua angkat daripada yang diapu ya jadi mengapa kita beri judul antara harapan dan kenyataan karena saya berpikir bahwa banyak kasus ini di dalam pemargaan ini yang barangkali belum memenuhi harapan kita jadi tidak memenuhi harapan atau belum memenuhi dan itu kenyataannya harapan kita A kenyataannya B begitu mengapa saya katakan demikian karena kalau saya melihat selama saya di Jogja maupun di Perth ini yang dimargakan itu yang menerima pemargaan itu terutama yang pria lah begitu pria kalau dimargakan apakah dia orang barat menikah dengan buru batak atau dia orang Asia juga menikah dengan buru batak ya sebetulnya 95% atau lebih dia tidak menggunakan atau tidak tidak begitu menonjolkan marganya hanya kalau kita tanya sudah dimargakan ya sudah begitu mungkin istrinya mengatakan begitu jadi kalau pengamatan saya mungkin di atas 95% dari mereka yang dimargakan sebagai pria non batak menjadi batak itu tidak menggunakan begitu lah tidak dipakai dan tidak dipakai dalam kerangka dalian Natulu juga apalagi tetapi kalau buru si Leban kata istilah itu dari bukan batak dari putri bukan batak menjadi putri batak bermarga batak karena suaminya orang batak mereka itu mungkin di atas 95% itu tetap memegang marganya walaupun mungkin ada ada variasi lah begitu ada mulai dari kuat memegang marganya sampai pada kuat itu maksud saya bahkan menjadi panutan di Jogja ada beberapa yang saya lihat itu ada buru non batak yang dari bukan suku batak menjadi buru batak karena menikah dengan orang batak itu bahkan jadi penukunan ulos lebih tahu mereka tentang ulos mana yang akan disampaikan kalau ada ada pernikahan gitu ya jadi buru-buru batak pun itu menanya pada mereka oh inangado buru tobing misalnya alai nadimar kahod jadi ini kenyataannya jadi kalau apalagi kalau putri kan umumnya kan tidak begitu tidak akan menurunkan marganya ke keturunannya jadi sehingga tidak terlalu apa namanya krusial apakah dia menonjolkan marganya atau tidak sebab yang menurunkan marganya itu nanti kan dari suaminya yang orang batak jadi ini masalahnya sebentar ini saya lihat itu sebentar auto dimana ini apa presentation mode ya dimana presentation mode di bawah ada skala itu ada yang untuk presentation mode kanan bawah ada skala 0 sampai 68 60% jadi kita melangkah ini sudah saya tampilkan bulan yang lalu ini sebetulnya alasan kita mengapa kita sangat memperhatikan diaspora ini karena diaspora itu sekitar 70% orang batak itu sekarang berada di luar Bonapasugit dan katakanlah separohnya itu adalah generasi milenial lahir pasca 1980 1980 jadi kita bagaimanapun harus memperhatikan kalau tidak ya hilanglah begitu adat dan budaya kita ini di tengah-tengah generasi penerus ini nah identitas dan adat budaya batak sudah banyak tergerus dan tergantikan oleh budaya lain di kalangan batak diaspora bagaimana memelihara yang pertahan ke identitas di batak diaspora jangan sampai ada dikotomi misalnya Bonapasugit wah ini mereka mempertahankan tapi lalu di luar Bonapasugit tidak gitu kan nah ini jangan sampai begitu ya nah saya sudah tampilkan ini nanti walaupun akan banyak topik-topik nanti juga dari audiensi kita yang nanti akan kita tampung untuk diskusi berikutnya tapi kita sudah merencanakan ini pemargaan ini masuk di dalam marga dan tarombo ini masuk di sini masuk di topik bulan yang lalu sebetulnya jadi kelanjutannya nanti berikutnya kita akan bicara tentang dalihan natulu sistem sosial kerabatan itu rencana untuk bulan depan terus partuturon terus bahasa batak dan aksara batak kampung halaman Bonapasugit ini rencananya tapi nanti bisa kita kita sharing lah begitu lalu kalau kita lihat habat akun itu sebetulnya bisa dipres seperti ini ada marga-marga batak itu 400an lebih dan semuanya harus punya silsilah sebetulnya walaupun tidak dipegang tapi pasti punya silsilah banyak memang yang mengatakan saya tidak punya memang karena tidak diberikan oleh orang tua atau punya jadi tidak tertulis maka tidak dipegang syukur kalau saya dikasih sama bapak saya sehingga saya punya jelas silsilahnya jadi marga-marga batak itu akan terpisah menjadi hula-hula dongat tubuh boru nah disini bisa dipaca hula-hula itu sebetulnya dimaksud disini parhula-hulaon berbarengan dengan partulangon ini semua hula-hula dongat tubuh persebutuhan berbarengan dengan parparibanon lalu boru parburon berbarengan dengan parbereon nah inilah dalian netulu ini yang kita akan membicarakan bulan depan rencananya lalu ini turun ada prakteknya itu dalam partuturon itu juga hubungan dan panggilan itu berasarkan dari netulu lalu hula-hula batak ada perkawinan ada kematian ada pemargaan nah disini pemargaan masuk disini jadi sumbernya juga dari atas ini lalu pengukuhan saya kira ini sudah kita baca ini intinya panggupon itu atau pemargaan itu adalah pengukuhan seseorang yang bukan dari suku batak ke dalam komunitas batak melalui upacara pemberian marga panggupon jadi lalu ada orang tuanya orang tua angkatnya yang mengangkat dia menjadi marga batak yang diberi marga ini sudah dibaca kira artinya pria atau wanita dari suku seseorang yang bukan dari suku batak yang sudah menikah atau yang akan menikah ini yang diberi marga dengan pria atau wanita batak anak yang bukan suku batak ini mengain namanya atau seseorang bukan dari suku batak mempererak persaudaraan nah ini terjadi nih bahwa ada misalnya ada menteri atau apa orang terkenal pejabat itu dibikin marga batak tapi itu tidak termasuk disini sebetulnya bukan dalam panggupon itu karena itu hanya penghormatan dia tidak akan memakai itu begitu ya yang mengadopsi seorang laki-laki anggota marga yang bersangkutan yang sudah menikah beserta istrinya disaksikan oleh para tetua marga proses tersebut disebut mengapun kalau untuk mengangkat anak itu mengain ya atau pemberian marga nah siapa mengapa mengapa ini intinya mengapa harus dimargakan nah ini kadang-kadang kita orang batak ini dianggap memaksakan kepada non-batak yang menikah dengan orang batak bukan sebetulnya ini juga pilihan karena seorang non-batak harus mempunyai atau menyandang marga batak untuk dapat menerapkan prinsip Dalihanatulu kalau tidak tidak masuk ke yang tadi itu Dalihanatulu dia misalnya dia menikah dengan boru batak misalnya lalu dia tidak dimargakan maka dia hanya boru terus dia tidak pernah menjadi hula-hula tidak pernah menjadi dongak tubuh itu maksudnya jadi bagaimana dia juga mertutur tidak bisa karena dia hanya boru jadi ini melalui upacara adat marga untuk pria non-batak ini layan nanti saya Prof. Barlip Sergara akan menjelaskan ini jadi lazimnya kalau untuk pria non-batak diberi marga suami saudara perempuan tertua dari ayah yaitu emang buru dari istrinya atau calon istrinya nah wanita non-batak lazimnya diberi marga dari ibu atau marga nenek ibu dari ayah suaminya siapa yang minta pemergaan orang tua wanita atau pria begitu ya yang bertindak sebagai orang tua angkat akan memberikan hulos dan deke dan hula-hula juga memberikan hulos paropa lalu mengapu anak ini hanya istilahnya dari yang saya dapat dari buku buku kamus istilah batak toba ini ini prosesnya begitu nanti saya Prof. Baldrik Sergara akan menjelaskan lebih lebih jelas mengenai ini mengapu helak jadi istilahnya di kamus itu adalah mengapu buru dan mengapu helak ini yang buru adalah yang bukan batak menjadi batak putri dan helak yang bukan batak pria menjadi orang batak gitu ya dalam rangka perkawinan nah ini nanti ini sumbernya ya jadi saya saya akhiri dengan ini pertanyaan yang perlu kita jawab ini menurut saya ya mungkin ada yang lain-lain juga nanti dari audiensi kita pertama apakah non-batak yang dimargakan harus memakai marganya dalam pergaulan sehari-hari dalam persauran atau berrelasi terutama di lingkungan komunitas batak dan berpartisipati aktif dalam acara-acara adat batak yang melibatkan marganya ini yang saya katakan tadi karena banyak pria non-batak menjadi dimargakan apalagi orang barat misalnya dimargakan itu enggak dia pakai kecuali kalau kita tanya istrinya sudah dimargakan sudah katanya dia sudah marga entah marga si mamora sudah dibikin marga si tumorang tapi kita tidak pernah melihat itu aktif dia menggunakan itu termasuk di dalam dalian natulu bagaimana dengan aktif kelahirannya apakah perlu diganti bagaimana dengan penurunan marga ke anak-anaknya naktif kelahiran mereka bagi pria non-batak yang dimargakan yang kedua bagaimana mewariskan marga batak ke anak-anak keluarga perkawinan campuran putri batak pria non-batak ini banyak ini terutama di Perthini hampir 50% itu anggota kita atau komunitas batak di Perthini mungkin 45% itu adalah ini jadi putri batak menikah dengan pria non-batak dan dominannya itu orang barat orang Australia bagaimana mewariskan marga batak ke anak-anak mereka bagi yang si suami tidak dimargakan kalau tidak dimargakan bagaimana misalnya apakah anak-anak mereka menjadi misalnya kalau ada buru raja guguk kawan dengan Smith misalnya apa dia marganya raja guguk Smith ada yang membuat seperti ini polanya misalnya orang menado kawan dengan menado jadi aritonang sembel buru aritonang kawan dengan menado marga sembel apakah dan tercantum dalam akte kelahiran apakah begini kemudian yang ketiga apakah diperlukan bimbingan peranikah aspek adat batak bagi pasangan yang salah satu dari mereka sudah atau akan dimargakan seperti halnya bimbingan peranikah oleh gereja jika ya siapa atau pihak mana yang tepat melaksanakannya jadi ini tiga pertanyaan untuk kita diskusikan saya kira cuma itu saja yang yang untuk pemicu yang bisa saya sampaikan saya serahkan kembali ke moderator mulihat ya mulihat ya oke mulihat ya mungkin tiga pertanyaan itu gimana nanti aja didiskusikan atau nanti aja nanti saja nanti saja saya hanya menampilkan aja ya ya oke gimana Lai Bernat yang kedua Lai Bernat silahkan untuk bacakan geografinya Amang Profesor Dr. Baldrick Sirigar gimana Lai baik 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 sebentar saya siapkan ya terima kasih Lai Haposan sudah memberikan waktunya terima kasih Amang Buru Raja Gugug tadi pembukanya sangat menarik ya dan saya pikir buat kami para diaspora ini yang apalagi dengan anak-anak yang akan berinteraksi dengan banyak orang-orang non-batak apa yang sekarang lagi kita diskusikan malam ini menjadi sesuatu hal yang menarik jadi mungkin kami mengharapkan pencerahan dari tulang siregar apalagi kalau ada nanti variasi dari cerita-cerita hal-hal yang relevan yang akan membuka pencerahan buat kami bagaimana kami bisa juga meneruskan ke anak-anak kita ke generasi penerus kita supaya soal marga karena memang hanya dengan mendapatkan margalah kepada seorang batak maka Dalia Natolu itu partuturan itu baru bisa dijalankan sedemikiannya jadi akan ada banyak kombinasi nanti yang akan membuat kita jadi semakin tertantang bagaimana sebenarnya untuk bisa partuturan itu tetap dipertahankan meski terhadap orang yang bukan batak yang masuk dalam kelingkungan batak kita untuk malam hari ini kami berterima kasih terhadap tulang siregar yang sudah berkenan untuk hadir jadi tulang siregar nama lengkapnya Profesor Dr. Balbrick siregar adalah Direktur Pasca Sarjana di STIE YKPN Yogyakarta dan juga Peneliti Senior PT Sinergi Visi Utama Pendidikan Pendidikan dari Tulang Siregar dimulai dari seorang Dr. Andus di STY KPN lulus tahun 1993 dan kemudian diteruskan dengan mengambil MBA di Cleveland State University lulus di tahun 1997 dan kemudian diteruskan dengan pendidikan doktoral mendapatkan gelar doktor pada tahun 2007 dari Universitas Gajah Mada Tulang Siregar ini sekarang memiliki jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Empat Bidang Kerjasama di STIE KPN juga Ketua Magister Akuntansi Kepala Departemen Akuntansi dan juga Direktur Pasca Sarjana untuk waktu yang beberapa waktu yang lalu cukup aktif juga di kegiatan Parhur Riaun termasuk mencakup beberapa peranan berikut Ketua Tim Verifikasi Keuangan HKBP Yogyakarta dari tahun 1998 ke 2002 dan juga melakukan peranan yang sama dari 2007 ke 2011 juga melakukan peranan sebagai Ketua Badan Audit HKBP Yogyakarta 2011 ke 2019 dan Ketua Badan Audit HKBP Resort Yogyakarta 2011 ke 2019 Tulang Seregar sudah menulis sejumlah buku akuntansi pemerintahan dengan sistem dana mekanisme ekspor-import dengan letter of credit akuntansi biaya akuntansi manajemen pengauditan dengan audit common language akuntansi keuangan daerah berbasis akrual dan pengelolaan keuangan desa jadi salut dengan Tulang Seregar meski dengan kesibukan dalam karir dan juga dengan masih sempat menulis buku tapi juga ternyata punya perhatian yang sangat besar terhadap adat dan budaya kita semoga menjadi perkenalan pengantar yang baik buat Tulang Seregar kami persilahkan Tulang untuk menambahkan membuka wawasan kami para diaspora di acara kita malam hari ini silahkan Tulang mulai temak di amang tapu bolun soni namang situm orang soni musetu amang raja guguk nean hampir ala air tahun hampir sulit dobangga lulit iki ala sogut manugok mulat namahami tuh huta lewat darat dungi muset baru rupiah usah tulisan Jakarta hidup benda terlebak nekin anggop pesawat nakidak pola delay ala diperdalana luar biasa macek antara bandara niya tuh kota Yogyakarta meluhu mereng di forum tahun baka pakar donna nah hadir bereng melok pakar donna hadir berarti fokus grup diskase di hitok bereng on jadi yang ya mungkin memberikan sudut pandang lah saya ini bukan bukan menyampaikan apa sesuatu yang belum diketahui ala nah hadir berbeda ya apakah mulung hadir akan nopo surah bu imei mengarahkan alayon perspektif mara sianao sawtik izin amang tapu bulun hidup kamu tulang tau bak mulato hode babar amang buru mawate kebetulan amang buruk kukaduk to mara tapu bulun se debes on nafas apa ngapas itulah nafas oke izin maju share screen memang 24 slide nah hubay no na layak sudit patra ngok pun karena pokok-pokok pehupat orang nasi ngad diskusi ma nah perjulu tu arti kata maju hita lao bu di hita berbeda pendapat di son alai menurut tau perlu kedudukan ni konsep pon torang di hita molo 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 torang konsep na biasana torang namai partuturan na molo konsep bui madho non adat sungguh dia melaksanah konsep bui me tadok paradaton tatacara bui di hita berbeda melaksanakan suatu adat hidupin adong solup adong dotak karata masing-masing adong dos solup ni huta adong solup ni marga alai molo di adat aturan adang bui hita berbeda alai molo di solup bui di hita berbeda adang masalahi jadi mengapu posisi ni mengapuan molo lauhi tatu kamus waduk kedudukan ni mengapuan molo mengapu menurut nahu pelajari jalan nahu laksanahun kami molo sayau parhata tetu upat orang kedudukan kedua istilah molo sayau parhata diulau pengapuan molo mengapu memang pilihat doon ala adong namang iduk jadi pemicuna donna perlu menjadi dasar untuk untuk membedakan antara mengapu mengain molo molo boruta mengidu tuh hita aso nanaeng paru main dinasida gabi boruta pemicuna pemicuna berarti boruta laytai botota ro mengidu dangadong sakita ide awal ni dangadong nyata mengeluluyanak manabayana manabay buru mengelulu buru dangadong ide ta narodo keluarga pamuruta mengidu mengelik aso nanaeng paru mainna manang naung paru mainna tabay gabi buruta molo sonido motif na ima warna mengapu setelah molo berbeda pendapat tidak masalah molo mengapu molo mengain molo menurut adong do bahasa indonesia ini mengain molo mengain bahasa indonesia mengangkat anak molo mengapu dangadong bahasa indonesia na molo menurut tau dang mampu bahasa indonesia menampung istilai molo mengain adong do formal itas disi sangat lazim do mengain bayi poso-poso jala dang dang lazim mengangkat anak molo meledong belga anaki apalagi meledong gosot pemicu driver ni mengain imah keluarga butuh anak keluarga itu mencari dia menghendaki ada anak ada buru tambah anak tambah buru biasanya kalau mencari anak tentu saja dalam kondisi anak itu masih bayi yang secara umum kalau terpaksa di indonesia kan dua-duanya memang jadi sama sama-sama mengangkat anak kita tidak lari kepada seberapa baik hubungan selanjutnya antara dua konsep ini orang ada ada di di Jogjaon mengain nama aku warni ini tahu saya bisa sudah mengain nunggu sungguh ini itu hal anak ini ada di 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 bahkan dapat warisat di kalau sudah ma kalau dapat warisat berikut urusan sungguh di hubungan di 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 mulam ngap bu bu dapet warisan harus ditanggapi bu dapet warisan alai di baik kalah hidup di di akte kelahiran di kartu keluarga dinasida nyon nana yang mengulion gabi anak na hal nilului hal hidup aswadong anak dinasida aswadong buru dinasida tambahan manang nana rodo hal mengidu tunasida mengambil alih tanggung jawab dan mengganti mulam mengain memang sian naswadong gabi adong di tak angkat murni gabi anak posisinya itu konsekuensi ini para datun berbeda kedua seti laun para datun artinya cara melaksanakan adat tentu berbeda sangat berbeda antara mengain mengapu berbedaan paling utama mulam 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 mengain di pak kat yoni ikon adong do pengiduan ini itu tay letay alem mulam mengaku mulam mengaid bah kita mengidui kita mengundang dengan sah utap buah kita dor tula hula mulam mengain nah peristilahan mulutadok mengapu marga oke cocok menurut mam yak com marga bu bu di lebih ringan memang pada posisi mulutab istilah mam yak com marga bentuk tanggung jawab nya agak agak rendah gitu ya mengain anak petoh mengain buru alem oleh dong mengain marga cocok dengan istilah mengain marga dan gue di marga di air mulam mengapu anak mengapu buru bu hidutongi alai kurak pas mulam menurut naub tanda centang ima na lebih tepat mulam terpaksa hita mencari istilah nah bu asik kalau tadi ada pertanyaan bu asik kon bayanok marga tunana yang paru main bu asik kon bayanok olah marga tunana yang helah memang tohodo di ceti lebih kontroversial dengan marga tunana bawah daripada tunana buru tentu molo talului dasar argumen filosofi nah ikon tuha watakuni dotong filosofi nah kita jelas patrilineal garis ayah jadi molo tadok bona dak tahatai bona sian istri molo bona sian bapak sadirita sadirin filosofi namartapuk bulung marbona sakalan ini buah saikon umura mabai marga tuburu satu bahwa ale murado memang molo dung aduk tapuk na umura domar bulung ale molo suarong nopi bona na sedia ro bulung nah em molo dung aduk tapuk na murana merau bulung na yan non molo dung godong bona na matapuk bulung marbona sakalan ikon istri tega betapun bulung sanidoro akkapin opar sarupadidoro konsep pohon ni satapuk naidoro nonakamuti naidotaka perbuena memang ikon satap naidoro jala ala patrilineal dahita tapuk naid ikon siantulang malo naidoro tulang kiape bama pasme tapuk nasong ni buah malo dak tulangi buru batak do alai tapuk naid dak tulang ikon ikon bayanod tulang inak pesa tulang hidup benadong titi marakup titi marakup imadalan nama bayan isya gabi tulang nak pesa tulang kiani buah malo marga sileban bas hon imat logik kana ikon bayanot tamay buruni tulang nata alapi molodang tabayani gabi buruni tulang berhenti marbona alai dan merbulung buah mongotabayak kenua yang pohon adong bonana alai darung bulung dan adong ratting dan adong bulung basa dia member perbuah berhenti berhenti namai molosong amang propersor raja guku nakidang buah masuk tudalihan netol berhenti isi namai kesonaduk gulahulana dangadong bulung na molodang adog tapuk dadangadong bulung na badang adong berhenti di barat na jadi titim rakupi mana kipas dahun asa asa bui sudi natalapi gabi buruni tulang buruni sipetahui mangna buruni tulak tahian mangna sudut alak batak petahui naso alak batak petahui ikkob bayan umai gabi buruni tulang tongdoy lubang nakpe dihukupi rere tongdoy buruni tulang huru ahpe di alap bere imat adog ikkog gabi buruni tulang do bayan on ini idok artina titim marak kupi titini pengikak main marak kup artina mardong sahudulan nga diikat tita gabi mardong sahudulan do nasida molo borusi leban pedial apik bayan ome marga asomardala dalih hendat lus on amang profesor raja buku jala aswadong buluk tak aswadong tapuk ni buluk tak molo adog tapuk ni bulung marpar bu man noni adong madasarna tubuh kapi nopar jala bonau berkembang ma molo bay kukabu adong bona sama pohon adong bonana alai dangan ruk tapuk na adong bulung na berhenti nama tong di si tang adong be bonabona asing be dilahir koni tang adong betubu perbuena disamping adong bonana baru manang na pohon makin balga tang adong be bonabona baru nah apakah borubata yang sudah bermarga dapat diapu untuk menggantikan marga kita kita harus fleksibel dengan marga diadonata marga cukup marga diolah wilayah si lidung hubang toba unit analisis yang paling utama ini marga mungkin setelah menghitar rata toba nasa si lidung masuk masud masud mat bay alai nga praktek nyata diadat di paradaton di hitab batak dang holan tuba nasai tadok marga dang holan marga natuba nasai tadok aso marga dihutan nami nga bahak marga nias ngabaha marga telan banua ngabaha marga waruh marada merda ladu adak nyon dang dipa marga beyon adati tarotong di adat toba dutong dipatu patu nasida nakpe marga waruh nakpe marga telan banu nakpe marga lase jadi berkembang do makna di marga baru tu dairi pak pak iku buidu tajal molo molo margai margana konseptual adakna bersentuhan dotita iku buidu tajal gabi margai dak pola perluta margah apalagi molo konsep minasida patrilineal molo patrilineal margai marga margabona margazilsila buidu tajal alai ngertong marga källan sony jalan surnim manang na family name naso jelas dia buna na di ujung na kola tuluh tuluh generasi misal na arong masada jolma dibay margan misal na Smit Smit marga Apalagi budayana Yang bersentuhan Kita Dan marga Konsisten Konsep Belum tentu Perlu Terus Smit Smit Memiliki dua marga Mula mengain Bola mengain Mula mengain Mula mengai kita Ngata voto margani poso-poso Gak citar margani Muluduk tahu Toh nakpe soan untuk berhati-hati kelahirannya oke kita tidak mau tahu ala baru lahir 2p nakpe Taboto Margana ala İda ngadong peguar resmi tak boto bapak na terjadi magab yang nakta diakte kelahiran imam bengain oleh wadur hatta parca lih itari semua ngadu ya Margana Anggokonsenya bata ketong dan bua 2bona sedia madalyan nih 2bona sadabulung dan gue ii dan mungkin sudah bulung berasal dari dua bona dan gue merdalan konsep mertapuk bulung barbona sekalat sih wadah musimu luto bawah memang umal dopa margahub bawah idia-dia pesongoni ebama sorong nopi bunana tiba-tiba dong bona mertapuk bulung marbona sekalan sorong bona anak tiba-tiba bona nebel garo tertanam begitu saja emolo pohon dicangkok nama gwarnior idia benna maul terjala on jala molo jujur hita dibuku-buku adakna jolu danga dong disi konsep pamargahun bawa danga dong ngahu lacak suriak ke buku-buku terbitan nalama danga dong disi gwarnapi pamargahun wala burudu di hata edisi perkembangan di jaman namun aswadong bona nisaktalan asima rohama miring burut taon adong bulung nadang adong bona anak hai bona odot dong saru pada bona pesugiti bona nipinasai saru pada konsep ni kona dong do bona anak sedia mo bona molo dikonsepi tahlak batak bona ikosan awang burudi i do baen ikon gabi margani amang buru mabayanon margani nanayeng suamini bayi esani doro tapu ni bulung ah bona ni sakalan dikonsep ni halak kita jadi martapuk bulung marbona sakalan ikon duduwa do bonani bayi kona dong no bona jale kona dong do bulung baru marparbuie ma akapinopar berkembang ma bona i bona i donadikuti soal silsila soal pemargaan nah molotu prosedurodak pola huhat ayon alaina paling tergelitik kawat tersengonon adong do piga piga acara hubereng ala edaksi persiduho tau ale hubereng mengidu masada keluarga tuh hula hulana asona naik paru main naik ibaen gabi buruni nasida mengidu mengidu di belakang layar dijabuna amang nalisan hape pas dimatani ulau ni di ulau pamar gahoni dan ga dong isi lainai dhoti tonai langsung do hula hula naik makatai tuh hula hula nana asing jadi ya digadok izalohamu gabi burukunai itu riba buahamu tuh hula hula una emolo konsep ni alami ya hape ikon jolo lahir doda dana kusibabua tuh hula hula ibangidu buru muna soe jalohamu dope soadong dope pengidau resmi holan naro donasida tujabu edijabu penya resmi buidu ulau ni holan nalisa doi pangidu nasida hape lausipabu habu tuh hula hula muna dhabisodok perani nasida adia donasida mengidu adiga donasida mengelek idiyadu argani margai ahadona solokni rohani nasida sonaripa tuduhu tuhamu tudungat tubuh muna ahanai solakni rohani ahanai pangidu nasida hape ikon jalo hamu hamu pabua tuh hula hula muna nunga sorang bere muna sona sorang dope ngai dok kamu sorang sorang dope proses si jalo hamu gabi buru muna ahituripabu hamu tuh hula hula muna la solat di luar manaisida adani darok peran nah dua halimah hubereng sadaulah congoni alai molo songoni pedang holan holan ahadoh holan masuka dosya sanau titik kita kan makatai marsipatak kasan molona songoni doi nanasida naulima ima namasa ima taula ina ayoope eme namasa digagat kursa ina masa ina taula ope ahadohon rado toho on alai rado dakpas ya ratoho ala mungkin agak rumit misalnya molomoding adong dosada keluarga adong dosada sada keturunan dan rana sidiaman jalo ulus dan rana sidiaman jalo ulus solong molomoding dikeluarga adong dosongoni molotusona tunggu ima ratabayanon eme namasa ki jika ketursai alai molo tu adat nasopas tanggu para datu bu hidup-idup di dahita alai molo adat nasopas ikum masih patah kasan dotong asolah kubipas eh wadoburu mengidu hapedang rodo pengidu nanya jalo hula-hula tersoni marupani ima ima prosedur na paling utama ngubuin kemudian diulau ni dipapu margai korodo itopai korodoletai mengidu tuh hita jala dibawato dongat tuh utak disimata lu si elek-elek nasitai baru piya suta pabuatu gulahu latak nauk sorang maka udang burukta alai waduh molo molo aham molo molo bau waduh nanaeng pamargaon omatuk perkembangan diadati yang waslinakan molo hubah padahal molo di sota tu saja dongatubu domar suku tu dongatubu diotaka muhami dongatubu namia terahadu sihatan dongatubu tu dongatubu maniseh molo dung tarjalo ala nabok basi dongatubu tu dongatubu maniseh ala bonadona tata hatayu iku bonadu bonadu makatai taringotu bonadu taringotu bonadu margatu margai taringotu margai tarjalo nasida roh tarjalo nasida doh roh bonadu nabaru ditongatukan nasida idetong isensin dipak kata yon molo tarjalo nasida ibabang waksaksi ibabang pagu-pagui molo duk tarjalo dongatubu naib bawa madutu ngasau taibobu tu hula-hula ala bonadu nantahatai alai molo buru doh naga bebenot taburuni tulang iku takas doh elik-eliki iku takas doh pabuah nonton nasolok ni rohai tu hula-hula nipah jala di begitongatubu sipendona dongno proses wawancara baru piasui pabuah tu hula-hula nak sorang berena adakpola sudeh upat huaha huhatahon tersoni marak pemantik diskusi mulai temak horas mak ini pasak mamu seitu moderator sakmatuhamu amang buru tapi belum seik makna ala amang situm orang silahkan ke le hapusan mungkin kita sudah bisa buka untuk tanya jawab dan kalau ada contoh-contoh yang mau di diangkat barangkali le ya terima kasih terima kasih amang Prof. Dr. Badrik Serigar jadi memang sangat implementasinya itu apalagi kami orang-orang yang muda ini kebetulan aku juga punya buru menikah 2 tahun yang lalu dengan orang Inggris keturunan Filipina dia punya marga dia punya marga marganya Sipin jadi nantilah kita diskusikan lagi disini maksudnya itu tadi ada juga yang nanya dia sudah punya marga di Filipina sana sama dengan orang Batak ini jadi mereka kuat marganya juga jadi nanti ada 2 marganya ya jadi ada marga dari Filipina ada marga dari Batak problematika tersendiri tuh iya betul problematika tersendiri malah jadi opportunity tuh jadi kemana-mana bisa masuk gitu kan iya jadi ada kulit disini pertanyaan yang bagus jadi tadi ada pertanyaan gimana Lae Bernard pertanyaan mana kira-kira ini yang yang kita nampilkan dari atas ini tadi memang tadi ada tadi poin yang disampaikan mohon izin Lae dari Amang Pandita tadi yang disampaikan bagaimana kalau praktis nggak ya kalau dibuat semacam bimbingan gitu setiap kali kita ada orang yang apa menjalani proses pengapuan kalau dibuat semacam kelas bimbingan apakah itu sesuatu yang praktisnya supaya dia mengerti apa itu arti marga jadi jangan hanya jangan hanya dia dapat marga udah itu tiba-tiba hilang kira-kira gitu gitu atau pencerahan supaya dia lebih mengerti gitu ya gitu lah ya pencerahan tapi mungkin maksudnya apakah bisa bisa jadi sebagai bagian dari proses pengapuan itu bisa nggak mungkin jadi disertakan dengan apa mungkin terlalu terlalu ini kalau dibilang terlalu resmi semacam kelas bimbingan tapi supaya seseorang itu jadinya memahami maharga yang dia terima dan apa hubungan dari maharga yang dia lakukan itu terhadap adat dan budaya kita termasuk untuk dalian Natulu dan partuturan gitu tapi mungkin perlu dikasih catatan tadi kan ada juga pertanyaan mengapa kok orang batak diasporanya kayaknya kurang tertarik juga membicarakan itu mungkin nanti kalau ada bimbingan ini mungkin dicarikan caranya yang praktis sehingga mereka menjadi tertarik nah gini kira-kira ya tambahan ya silahkan jadi amang pelajar guguk dengan amang siregar ini nanti boleh juga yang menjawab di forum bukan hanya kedua amang ini yang menjawab jadi seperti tadi kita kemukakan kita terbuka namanya mengumpulkan informasi kami-kami ini mengumpulkan informasi jadi siapa aja boleh menjawab mungkin setelah amang raja guguk dengan amang siregar memberikan jawaban mungkin nanti kita kasih kesempatan kepada forum yang bisa memberikan jawaban juga nah silahkan silahkan amang raja guguk ya saya belum banyak membaca ini pertanyaan ada tulang bernat mengirim ke saya lewat whatsapp ada dua pertanyaan disini ini hanya menanggapi saja nanti bisa ditambah yorela saya Profesor Balderick Siregar pertama adakah solusi tentang masalah tarombo yang merseburetan semuanya yang ingin jadi siabangan saya kira persoalan siabangan atau sianggian mungkin tidak melulu berkaitan dengan tarombo begitu ya tarombo itu kan sisila kita mulai dari marga kita mulai dari marga kita itu itu latarombo ya sebagai saya saya sudah tampilkan minggu yang lalu contohnya saya itu dari aritonang aritonang itu adalah anak dari sirajalotung ya anak nomor enam lah itu ya jadi siapudan alal siregar lalu di atas kami itu si matupang gitu ya yang berada di daerah muara nah jadi kalau masalah siapa siabangan itu bisa jadi bukan hanya soal tarombo ya tapi soal juga seperti disampaikan oleh Laisa tadi Laisi Haloho itu bahwa ada yang misalnya misalnya istri dua karena istri pertama itu belum memberi anak lalu diambil istri kedua nah sementara istri kedua itu melahirkan lebih duluan lalu muncul lagi apa apa namanya ada lagi melahirkan istri pertama jadi siapa yang siabangan nah ini salah satu persoalan persoalan yang lain soal siabangan itu tadi sudah disampaikan oleh Laisa lalu dan saya agak mengerti juga karena saya pernah diceritakan oleh pariban saya yang yang apa pintu batu mengatakan bahwa itu silalah silalahir aja yang dari Samosir itu di sekitar daerah pengururan dekat situ itu mengaku bahwa mereka siakangan ya katanya kalau tidak salah dari buru simbolon jadi berarti silahisabungan itu dulu pernah menikah dengan buru simbolon diakinin mereka itu duluan baru dengan buru raja dairi itu ya baru dengan buru burunya narasaun dari toba gitu kan yang melahirkan tambunan jadi seperti ini jadi persoalan saya saya tahu tahu persis karena pernah diceritakan oleh adik saya itu pariban saya itu karena pesta ini silahisabungan itu setiap tahun pesta ditugu mereka di sana di silahisabungan nah pernah tb silalahi itu mengusahakan kalau tidak salah untuk supaya akur nah datang katanya berapa kapal dari Samosir sana itu yang dari silahirai raja itu lalu mereka masih di apa ditau gitu belum mendarat lalu sudah disediakan itu anggung dan sebagainya ditanya bahamu dongat tubuh nami yang Samosir eh eh baru mahamu pilih tamu mana ngetu dia kamu masuk eh lapatan nama ngetu sialoho kan sialoho si tukir harpenakkin napi itu baru tabunan kan jadi molo naiktu sialoho siak kangan silahkan ternyata nasi dadang oloh ikon nasi dia siak kangan dikijang di sialoho jadi mula manasih dadang jadi langsung mula siak tauin ima ceritana takut emang ngebutul eh sialoho 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 ini persoalan jadi yang gak jelas begitu kan ini soal siak kangan tapi kalau tarombo tadi agak beda ya tarombo itu memang ada kaitannya dengan siak kangan gitu nah yang masalah sebetulnya ada pertanyaan ini bagaimana menyelesaikan saya kira tidak ada yang bisa mencampuri selain marga itu sendiri itu gaur nanti kalau misalnya saya raja guguk lalu mencampuri urusan silai sabungan gak benar itu kan nanti saya yang jadi ini saya diusir saya diributi gak ada urusan raja guguk disini kan begitu itu orang patak itu sangat sangat tinggi tuh namanya marganya itu menghargai marganya jadi jangan dicampuri mereka sendiri cuma ada prinsip-prinsip menurut saya kalau tarombo ini kan misalnya saya saya dari takor di laut saya jadi raja guguk itu ada dua manukur langit hingga pasu lalu takor di laut itu eh manukur langit itu udah empat ya takor di laut eh opo pauti takor di laut lalu ke bawah saya nomor 15 dari takor di laut saya kalau membandingkan dengan sesama takor di laut bisa dilihat itu udah jelas itu kami tidak pernah ada permasalahan di takor di laut karena kebawah kebawah juga bisa bercabang juga tapi dengan yang lain misalnya dengan tahalnya padahal mereka tahalnya bebek sungguh tahalnya siapudan itu dari empat itu kan lalu ada yang sudah sekarang meng sudah nomor nomor 17 nomor 18 jadi saya mereka memanggil saya itu eh apa opung gitu kan nah saya agak bingung karena kalau kita berpikir kalau dia lebih muda mesti lebih belakangan menikah atau kan gitu jadi terlambat keturunannya harusnya saya yang ada ada opung saya di Jogja itu dari apa bagian susung gulon itu nomor 3 nah dia itu opung saya panggil opung benar karena mereka terlambat istilahnya kami dari takor di laut itu yang notabene nomor 2 itu mesti duluan menikah dan duluan berketurunan nah sehingga saya yang panggil dia opung itu menurut saya yang benar gitu kan cocok tapi kalau ada yang misalnya Thaldi Haji bilang sama saya misalnya itu ada juga yang jadi saya jadi opung ya itu agak agak ini jadi seperti inilah yang harus dicocokkan jadi harus dicocokkan antara mereka di marga itu begitulah tapi mungkin ya itu tadi nggak semua punya tarombo yang tertulis itu persoalannya jadi kalau kalau punya mesti kan bisa dibicarakan ya ini kok bisa jadi begini kan gitu kan gimana ceritanya itu kan kok jadi ada sudah ke-20 padahal saya hanya ke-15 padahal saya siakangan dari mereka gitu kan nah itu ya yang mengenai pertanyaan itu lalu yang kedua tadi yang bisa ditanggapi untuk untuk yang diberikan marga lewat pengapuan apakah ada bimbingan yang bisa diberikan agar yang mau dimargakan itu mengerti apa manfaat marga tersebut nah itu tadi yang saya tanyakan itu kan pertanyaan yang perlu kita jawab tadi saya belum justru karena saya melihat belum ada misalnya kalau bimbingan gereja kan ada peranikah kan ada lalu ada ada apa namanya entah konseling namanya itu ya mungkin beberapa hari gitu kan jadi itu ada tapi bimbingan ini siapa yang melaksanakan mestinya pungguan marga atau ini Laisi Halawa ini Laisi Santiamber ini kan pejabat di LABB kan Lokus Adat dan Budaya Watak ya Jabodetabek jadi saya kira inilah yang memikirkan gimana caranya kan artinya apakah perlu ada satu satu katakanlah departemen disitu yang menangani seperti ini kan gitu supaya mereka dimargakan itu ngerti itu kan persoalannya tadi kan itu saya menghadapi saya kira 95% lebih yang pria dimargakan itu nggak ngerti nggak tahu dan nggak pernah memakai gitu nah masalahnya saya ingin men menjelaskan menjelaskan masalahnya nah saya beri contoh di Jogja saya kira Laisi Profesor Baldriksiger tahu ini dan saya tidak perlu menyampaikan siapa itu kan ada katakanlah dari Indonesia Timur kan punya marga itu kan katakanlah yang Ambon yang 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 kan punya marga gitu kan nah itu dia menikah dengan buru Batak asli gitu kan katakanlah marganya mungkin ya Raja Guguk lah gitu buru Raja Guguk gitu lah saya jadi ternyata pada suatu ketika dia punya buru dia mau menikahkan burunya kebetulan sama orang Batak dan ini yang orang tua si pria memaks mengharuskan harus ada adat nah bagaimana dia dia tidak punya marga Batak bagaimana mau ada nggak ada nggak ada dongat tubuhnya nggak ada tulangnya kan nah ini persoalannya akhirnya apa buru-buru dia jadi ini mau dimargakan padahal puluhan tahun dia nggak mau dimargakan karena dia bilang saya punya marga jadi dia selalu buru saja buru terus buru dia rajin ke pungguan tapi dia buru terus tidak pernah buru karena istrinya orang Batak asli nah ini dimargakan nah lalu burunya mungkin ada juga prosesnya ya karena tidak mungkin tidak otomatis begitu karena dia belum dimargakan sebelumnya jadi ini persoalannya persoalannya di sini gitu jadi perlu ada bimbingan lah jelas menurut saya cuma siapa yang melakukan mari kita bahas di sini kan gitu yang saya lihat itu ya pungguan marga atau badan seperti Elabibi ya kalau pria Batak nikah dengan buru non Batak tapi tak diadati apakah anaknya menggunakan marga papa kalau pria Batak nikah dengan buru non Batak tapi tak diadati artinya maksudnya dengan buru non Batak tapi tidak dimargakan tidak seperti yang dibilang lai saya Profesor Barik Sreger tadi marga mamaknya atau marga opung burunya kan tidak tidak dikasih tapi dia tetap menurunkan marganya karena bagaimanapun itu surname gitu kan nah persoalannya apakah anaknya menggunakan marga papa iya saya kira menggunakan marga papa ya seperti surname tapi persoalannya karena kan pada waktunya nanti tidak punya tulang dia enggak ada tulangnya mamaknya enggak punya marga kan gitu kan tidak punya tulang dia tidak punya tulang tidak punya tulang robot jadi payah gitu kan disitulah persoalannya jadi ini persoalan yang real gitu mari kita diskusikan karena ke depan anak-anak cucu-cucu kita akan menghadapi ini kan masa kita biarkan itu yang saya sebut lost generation hilang dari komunitas Batak dia juga hilang dalam arti tersesat dia enggak tahu di mana posisinya dia apakah dia orang barat apakah dia ini orang Batak itu persoalannya ya jadi saya kira itu mungkin lah saya Profesor Bardik bisa menangkapi barangkali ada lagi baik ya silahkan cukup cukup banyak saya lihat sebagian bukan pertanyaan hanya pernyataan soal siapa yang bertanggung jawab untuk memberi bimbingan menurut saya begini kita itu suku Batak itu sebenarnya menurut saya tidak terlalu fanatis dengan kebatakannya menurut saya ada suku-suku lain yang lebih fanatis bahkan kebatakan itu atau kebudayaan mereka itu dilembagakan coba kita lihat di Kabupaten Hubang Toba Toba Samosir Silidung Tarutung Tapanliutara adon dodi si lembaga budaya kurasadang adon nam memiliki kedudukan lebih formal molo naiban inesida di Jakarta LABB mulailah cikal bakal lah lembaga budaya semoga itu itu yang kelak berperan selain orang tua ya tentu saja orang tua perannya sangat penting orang tua berperah penting untuk mengajarkan ruh-ruh ni haba takon halai anggubui adon cikal bakal nyasa bonapasugit emolita bereng halah halak padang halak riau jelas jelas kedudukan lembaga inesida tugas dan tanggung jawabnya perannya itu jelas aturan nasoni manian konsep nah di hitabatak kenapa dua tahun eh adon dohu berengdison tanggapan mana sukun sen amang saya amang perdusi dorate perlu dohe laik kodimargahoni dorate amang perdusiate tidak memang toh doh 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 ayaw pingga pigahali huberengi tohon nerok munai di meda pingga bahati bacong nih sana amang burunai nama mengambil peran alai kelema anggudi adati anggolak ni ulaun adati buido merdala ni mulu menurut tau alana ikon 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 terjaluhi taduaka perubahan-perubahan alai problematikana amang waduh adu anak na waduh buruna odona na ponggoli mulu anggolak ni pasangani selesai doh masalahi nakpe nakpe dinamang ngihut hati yang mengulu dupi nasida unang majitah hatai tua anak na mulu dong ulaun ni nasida terbaik kita doh adu nakpe sonek doh ni amang raja guguk mulu sodok tulang mulu dangadong disi tulang rubut buidodohono tayyadak nakpe eh gua nabi gug saek gug mulu dangadong hula-hula badang gug warnei dangadong tulang danggu gw warnei jadi memang fenomena nyata di dodo munajaman apa ngakhu berenggap menyedoh bahkan audisi aletak kami mengulakan kalau persidak dodo dan gabi bantahun ulaun nih halahan bahwa nih doho tanah tersoni marupanikan taba taba persekti madiba taba pengalaman madiba odibana sih dasongoni alai suku-suku kuni barupani akhir tuh suku hati hai apalah merga siri garung senawa penuloni di medan jadi baru haduan anaknya nama tuan iku kan ah urusan nama ngihuk mau musik ini nabab pragmatis dobek kamu masalah selesai sanari alai masalah hadwa dan wadiatasi ah jadi pragmatis nama tongi pelaksanaan adati molos isongoni memang kenyataan deh mau berengi campuran hata net tak pelakatan hidup nasi dayi kenyataan di hidup hadapi musis akura satu patok matanggap aku sesangat ke amang merahat eh ada pemusina perlu amang moderator tangga potara ah ini ada satu amang dari amang Efram siregar alo tabung dina tua-tua seluruh nah walaupun permisi tua maka hita pitu opu nang hola tiket tiket among Nibapata permisi ya permisi ya gimana amang Efram sireng abad pas atau majo hira-hira tersedia maknani suku-suku menorgkumunai eh amang oh oh do oh no emang Efra dalau ama Mara Bang do tu son para Jakarta don't kalau nolib emak haha semmonrodoh nah maksu nah kakinat terjahat kuro postingan di DC bawah kita 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 itu keturunan berarti tingkat nyopuk itu kan jadi maksud itu salah kalau kita tingkat bapakku itu keturunan jadi kan kalau kita keturunan bapak ini bapak ini bapak ini bapak 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 5 tingkat semesta bapak yang asli kita membuat turunan Mula tujuh keturunan setiap kita Mula tingkat ini Mungkin bisa Mula Maksud tujuan pertanyaan Mula 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 ya Allah atua-tua manggota suku-suku nidak tawadialusi amang Oh akhirnya kita menghidupkan sampai pintu turunan anggok daku bota sedia ini rapatannya aturani manang karena adongo hukumnya alai nah jelas saunari yoke tak sampai songon IP baling istilahnya marupopu ma misal lah marupopu alemo lo sape pintu turunan wae katang windang halulua bi kurasa dan itu tak praktis bi nah terjadi saunari dan taktus ibe sebetulnya paling utama fokus-fokusnya sebetulnya turna dimargahonon IPI pegangnya mana domargana idono yang ngetokan alana nah bagaimanapun kan ikonadonggo bapak angkatna taruk maju bapak angkat kan idono naikkan jadi jadi idono paling penting arung bapak angkatna dihargai mana marganai gabedonga tuwuni bapak angkatna eme mana mulu bawa nakikan persoalannya persoalannya nah tabah maju naik naik pasang nilai Profesor Badik Serega nakil laiku bersoalannya saunan nama ingon dakkolan masalah obena muncul adong masalah kan nakita dok misal la buru-buru nasoburu batak buru non bataki sebetulnya no ahana lazimna kan dibaham margani omakni Sibawa halak patak manang opungna opungburuna berarti omakni bapakna kan idono naik alain wang ngokui da di pangaratoan ga gudang dangi paduliho bapak bayisi ma nada apa tak terponima lapatan nah aturannya hamidok raja guguk misal la tulang nga apalah tulang nga kan ikon hamiman yan mabayam margani nyon naneng buru namion nanyalah ma sian buru sileban hape i pilih makna asing nah persoalan gabi olo matimbul keretakan dikeluarga kan ala dan nga pala tulang nga dipilih nah jadi kemungkinan nga marlatar belakang gua misalnya nga dengat tu hula-hulana manang nga iwata nga dengat tu hula-hulana jadi ya nga oloyan non tulangi roh manang nga taktobo tu si gabi lului mana asing jadi iso ma persoalan gudang makan kan dapetannya asal comok kan api ngedokon leko nakin proyek serigar ikon merdaka dobulung marbona sakalan mernatau 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 gaza jadi kan ikon sebetulah pas di itu tulang manang nga tulangi bapak niba katong gotulang niba jadi ayapun 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 dinaikan sebetulah dapetannya gabi si calotetima rakup naktikan jadi imanau nakin persoalannya dan sederhana jadi adon naki pertanyaan kiat-kiat apa yang kita lakukan agar yang sudah diberi marga setia ini ini tadi sudah saya 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 cantumkan juga ini mari kita bahas gimana caranya karena pengamatan saya itu nah nah huwi nah huwa mati rupanya so kami di pertunang gudang ngaudok penekin hampir 25% keluarga anggota ni komunitas barat di zon nah kau itu marga buru batak kau itu naso batak oleh budang ngamai halak barat di masalah australi jadi mulai nisukun ada warga ane nah api tangga rupanya tangga rupanya nih darupanya mana ngga aktifnya mana di margana mana ngga ditampil di margana rupanya jadi kia naboha ngga huwain bahkan ngga huwain tulisan mengenai pokok-pokok adan dan budaya batak ngga pala terlalu terlalu wapasubin dalam lapatan ngga ngga pala buk walaik sebagai istilahnya garis-garis besar bahkan dalam bahasa inggris ngga huwain jadi tujuannya sebetulnya sayat tusial akido kan dihargai paling tidak pertama menghargai dulu jadi kalau dia memang menghargai istrinya yang orang batak harusnya dia kan mau mengerti itu orang batak itu seperti apa sih ya dan budayanya kan ya pokok-pokok adan dan budaya batak garis-garis besar jadi oke ya sebetulnya ngga huwain mengerti oh batak itu rupanya seperti ini gitu kan tapi ya tidak bisa kita paksakan juga dan gue paksakan itu kan ya kenyataannya seorang ini tuh jadi jadi aku bawa tuh ahabik yakna ngawai kiyakna sungguh ni ternyata tonggok ada kepala berhasil dohon aku tuh mungkin tulang bernat bahado mungkin ira-ira dalam dalam pemahaman saya Amangboru memang kerasa kepemilikan atau manfaat dari adat budaya itu adat budaya kita itu terutama buat para diaspora yang semakin jauh dari Buona Pasugit mungkin semakin terkikis ya sehingga ketika dia bertemu dengan pasangan yang bukan orang batak dirasa sudah nggak perlu lagi untuk membagikan nilai-nilai seperti itu karena itu saya sendiri melihat dengan ikut sesi-sesi seperti ini Amangboru ini membangun semangat akan kebanggaan terhadap adat budaya kita itu jadi mungkin kita harus sabar kita tetap lakukan sesi seperti ini Amangboru dan kita coba menjangkau terus ke generasi-generasi yang muda anak-anak muda anak-anak remaja supaya mereka jadi tetap mengerti bahwa masalah marga adat budaya kita ini sebenarnya punya nilai dan manfaat yang sangat besar Amangboru mungkin aku ada nambahkan sedikit disini ada dari Amang Maradu Jenerasi Barani mungkin ada hubungannya dengan yang dikatakan oleh Amang Profesor Bostang Raja Gugu dengan Lai Bernat Tampo Bolon apakah ada manfaatnya kalau kita membuat marga terhadap helakita orang asing di mana mereka hidupnya di luar negeri itu mungkin 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 itu juga ya karena nggak ada manfaat mungkin atau gimana gitu mungkin gitu juga kan kalau ada manfaat kan orang kan pasti pasti itu pasti mau gitu polontri ya iya iya Amang bisa sedikit ini saya itu Pak silahkan silahkan iya jadi ini menjadi pengalaman pribadi jadi kebetulan kan baru kita kawin dengan orang Australia jadi ya itulah tadi dengan pembicaraan pengen begini dan seterusnya kita jelasin terus saya ditanya hanya satu pertanyaan kami hidup di Australia terus setelah nanti dibuat marga helanya kira-kira manfaatnya apa ya Pak katanya di sana kan nggak mungkin dipakai kalau mungkin mereka hidup di sini ya mungkin juga kan tapi kalau di sana kan nggak ada hidup sementara kan efek dari seperti yang kita bicarakan tadi efek dengan membuat marga ini ini kan sebenarnya kalau kita serius itu kan menjadi harus dari pula-pula apa segala macam itu kan harus ditanggung jawab sebagai orang tuanya jadi istilahnya kalau ada istilahnya di sop ngonggoda mudarakna daripada mujarab katanya ini yang menjadi problem menjadi pertanyaan yang serius gitu dari buruh kita apa sih Pak manfaatnya karena kami nggak bakal pakai itu walaupun dibuat marga kami gitu emang jadi ini nyata ini makasih mungkin saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh lay saya tadi si Barani ya jener si Barani itu lah ya kan halo ya Pak Tiar ya ya Pak Tiar Pak Tiar ya jadi ini pengalaman kami di sini ya memang betul tadi ya mereka mungkin merasakan tidak ada manfaatnya gitu apalagi hidup di luar negeri seperti di Perth misalnya nah memang saya melihat saya mengatakan tadi 45% komunitas Batak di Perth itu yang notabene mungkin ada katakala antara 100-200 keluarga itu menikah dengan non Batak yang putri Batak menikah dengan non Batak yang banyakan orang Australia nah memang pada umumnya banyak diantara mereka juga tidak mempunyai keturunan begitu ya kebetulan juga saya tidak tahu ya usia berapa menikahnya nah yang mempunyai keturunan ya tentunya belum berpikir barangkali kalau mereka mengatakan oh tidak ada manfaatnya di sini tapi persoalannya suatu ketika nanti seperti saya cerita tadi di Jogja nah jika dia ketemu sama misalnya anaknya ya anaknya apakah dia laki-laki atau perempuan itu suatu saat mungkin 20 tahun yang akan datang itu lalu ketemu orang Batak yang mereka mencaratkan harus ada adat Batak nah itu gimana itu tadi seperti yang tadi saya cerita jadi karena belum ada proyeksi mereka ke depan jadi soal kebutuhan itu bisa saja kebutuhan itu sekarang memang tidak butuh tapi 15-20 tahun lagi bisa butuh nah itu yang selalu saya tenjolkan di sini saya tekankan kepada generasi muda di Perth ini kalian itu sibuk kerja sibuk ini belum memikirkan anak tapi coba kalian bayangkan ya itu nanti 15-20 tahun kalian akan memberangkatkan anak kalian untuk menikah kebetulan sama orang Batak misalnya lalu gimana akan gitu sesama Batak misalnya ini di Perth nah ini sudah kejadian di California sana cerita itu abang saya disana yang namanya Raja Chris Raja Tua Raja Gugug jadi dia cerita memang disini bahkan sudah dilakukan bahkan orang Batak disana itu walaupun sudah Magodang Naung Magodang disana di California dia selalu cari orang Batak gitu jadi banyak Pesta Batak dilakukan disana walaupun tidak persis seperti yang di Indonesia misalnya marga itu diangkat ke atas lagi karena tidak ada marga yang bersangkutan misalnya hula-hulanya pas diangkat ke atas ya misalnya bisa sampai si Raja Lotung misalnya ya begitu jadi ini saya kira proyeksi ke depan yang bisa membuat ini ya mereka akan akan juga berpikir tapi saya juga tidak tahu saya juga ya sudah-sudah sering saya menekankan ini kalau 15-20 tahun lagi disini yang paling besar orang Batak yang asli itu paling-paling besar itu umur 20 anaknya 22 tahun 23 tahun paling seperti itu ya kebanyakan itu masih anak kecil ya masih ya jadi nanti kalau udah kejadian seperti di California mau gimana ya ya gitu barangkali mungkin gimana kalau ada yang mau menangkapin dari forum dari ya silahkan 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 Pak Patan Sinurak silahkan mulia te oras sudah hitam orang orang jadi nah pertama memang hujahadowei mengapuin nak mengapu marga sebenarnya kalau menurut tahu dah mengapu marga dan mengapu mengapu di atas apu apu ini sebenarnya mengapu marga apa marga mau lupa yang mau lupa terus putus dan mau lupa mengapu marga maka mau lupa mengapu marga itu di jodoh hulana di jodoh yang mengapu marga yang ternyata yang mengapu marga jodoh arti 20 tahun ke datang mau lupa di jodoh ternyata di mana asalnya jadi ibu-ibu raja gugupu modi dokona kanin putus putusin nah sebenarnya adang-adang na putus ayo melunungi rajahon melunungi rajahon totu anaknya pemar-marga do cuman ala sonarit sistem catatan sipil dan pembargai sebenarnya secara aha melunung dia pehon marga tuh tuh ala amerikai otomatis anak-anak petong doa marga rajah gugupu tersongani jadi molo borua molo borua do ne aynon memang nakangi doko ator boru ditulang na ibu-ibu marga nomak naa molo tu boru-boru dengan orang persalahan lana putus do generasi boru-boru dan bertindak lanjut bayi na tu tu maha wa dotong na bertindak lanjut terus ha suhu temen no bapak nang ya pehomarga berajah gugupu hula-hula na haa inata na burua haa tulang na haa na mangga na mangga pehomarga na pertamon bayi matulang na bangga dan buah maha goy dan bei putus ala nantiki tikimangga pehomarga na ekad di jodoh juga katod dong na nasahu puhulah ulana buru bere jodoh judeh jadi lana nareng sebenarnya putus darang sebenarnya putus imak ima monou secara pemaham aku dah itu pernah berada di sini dan harus putus nah jadi itu sangat-sangat bermanfaat dan sampai dia pengaruh itu itu sih bawa, malah itu si baru yang pediain, putus otak ini memang si baru karena si baru dan harus perlodaknya untuk merah marga itu, seorang ini saja saya tahu, bagi-bagi saja harus selanjutnya ada kira-kira yang lain lagi yang mau kasih tanggapan dari forum? ya, silahkan Amang Pardosi, silahkan mau lihat ya jadi Aung yang menyoroti soal suku-suku tunak kening, apakah memang helai itu harus dimargakan? itu suku-suku tunak jadi survei membuktikan survei kurudah akak alat di luar Batak nah, tamargahoni pada umumnya mereka mau dimargahkan hanya untuk demi kelancaran terlaksananya acara perkawinan itu saja setelah itu karena dia punya marga dia nggak merasa perlu marga itu makanya karena mudah akan kecewa jadi tidak jadi tidak sebetulnya alat di luar Batak terlaksan terlaksan kita perlu pada saat pernikahan itu harus ada cara Bataknya ya setelah itu lain lagi urusan yang masih ada paduah apa harus dimargahkan kabur tak perlu mergah selesai ah nanti kalau dia punya anak mau menikah soalnya kaning gua doon mertulang go belum tentu dia nanti mengawinkan anaknya dengan anak Batak jadi adonkotikosnado namunan ini memeringan nomai apalagi hamuna di luar negeri emangnya dia nanti anaknya 25 tahun lagi mau dikawinkan dengan anak Batak penting tuh ya pengalaman yang bereng jangankan dengan yang di luar negeri orang orang bulit misalnya akadongata nah di sope nah suku jawa ini memang dia baik ke kita kita ada cara dia hadir tapi kalau kebatakannya itu enggak lagi dan memang dia punya mata dia punya budaya kok jadi saya sudah tiga kali ikuti dan sekali melaksanakan saya betulnya kan syarat pemahaman beroda mau dihubur kong garar itu kan sebetulnya jadok tohurni guru garar doa ada tonton jadi kalau dia mau bayar kan tidak ada masalah cara membayar bagaimana ada yang mendampingi jadi waktu itu nah berengi nah mendampingi bargani naburu nistrinai mendampingi doa ada yang di marga dimana ngukir jokam itu kalak kupang dokter jawa jadi lulus hutang dimana hutang adatnya yaudah selesai hal-hal saya takut aku paksa memergahkan orang lain kecuali dia yang mau ya kalau ini nabatuluhun mau tamergahunun surat itu ditaruh terimakasih di Jakarta bereng bereng yaudahlah kakak pragmatis nama mulai ditubah didiam saya mau bertanya saya kakak mengenai anak di surat di jatuh tidak maaf jadi dia maaf tidak ribet sama yang lain tidak pun wajib dimargang tidak adat tidak penting dibayar di 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 seharusnya seharusnya karena obat sudut dimana itu juga hula-hula udah hula atau bawa tulang di keluarga bagaimana kesepian menarik ini kalau kalau helak enggak perlu dikasih marga karena yang penting yang baru yang karena berhubungan nanti dengan hula-hula ini fenomena menarik ini mungkin karena itu juga jadi yang yang bawah enggak terlalu mungkin enggak terlalu banyak yang berminat untuk kasih marga mungkin kira-kira gitu ya atau masih ada yang menanggapi akhirnya kira-kira begitulah tapi itu pembicaraan saya ya Soti emang aku ada dua silahkan silahkan yang mana dulu dulu ini maka nanti doa mengi a molo helak dan pola mergakon arti na buti orang-orang asal mabayar adakna buhado para anak dan adon hula-hula aduk tulang na hape parboru roh hula-hula aduk tulang na buhado berhubungan nanti arti na si hula-hula jerman ama helo mana yang para anak gimana para anak itu ibu-ibu nujuk parboru nomor jenang sama jo buru raja gugup buharam adalah ternyata ni sara kulau-hula di parana dokul tangan na malu semerga Jadi, saya akan mengatakan, misalnya, ada yang berhubungan di Jerman. Jadi, ada yang berhubungan di Jerman, ada yang berhubungan di Jerman. Jadi, saya akan mengatakan ini, dan tidak akan berhubungan di jalan. Jadi, ada yang berhubungan di mana? Tanpa berhubungan? Tidak perlu dihubungan. kalau kita mergakan tapi kita siap bahwa pemargaan hanya sampai di situ kita siap bahwa dia tidak pakai marganya itu nanti makanya kalau kita mergakan hanya untuk proses perkawinan itu pada umumnya jadi kalau kita mergakan jangan keluar pada saat ini oke, dampaknya mas aduan, dampaknya saya rumah tua ma aduan baru baru raja gugupon saya rumah tua ma saya mau aduan saya saya mau aduan ini abang badri serigari masalahnya andaikan meninggalon andaikan mendingon 40 tahun naik apakah suaminya itu mau melaksanakan adat batak atau tidak masa pernikahan dia adat batak tapi ya yang mending dan ada yang meradat ya kalau berkeluarga meradat omak tong omak odo nasipati kosotay maka nga tong arun berkeluarga maka pak ya adat dong mending dan meradat disom disom masalahnya memang omak masalah anak makanya selalu par anak ikon arung margana par buru arung margana itu tong menjadi pertanyaan kan pertanyaan apalagi luar negeri ya tapi ini mari kita bahas sama-sama itu pertanyaan berikutnya tapi itu yang bisa pada saat itu nanti cari pasukan Amang Tajulu, Abang Anton Anton dan Tajulu, silahkan terbikir suaramu nak kurang jelas jadi sambil menunggu setel setelah ini dipersilahkan Amang Edison Situ Morang setelah itu ada kulihat angkat tangan itu Pak Tiar tidak, siap ada lagi Bang Janer jadi setelah ini tiga orang urutannya makin seru ini jadi Bang Janer sudah dua jam sudah mulai panas mengenai makin seru ini maka maka suami istri dan anak putra dan yang itu yang 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 puno jadi mula mengapa mengapa di bayi marga manang buruk alami manang manang muli itu yang itu jadi mengenai apakah apakah selanjutnya ini personal jadi masalah sering disampuradukan siapa hari duduk dua tapi mengain silahkan selanjutnya dari Abang Edison Situ Morang menunggu berikutnya Pak Tiar setelah itu Amang Jenner si Barani silahkan silahkan buka microphone unmute silahkan Bang Edison ini abang aku ini anak bapak tua dari dari humpang sundutan perlilitan horas horas jadi 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 upat orang sauti ate asa ibaen pemarga tuh helah kan asa buido setorna di sahur matua maju kan karo 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 di hula-hula anak membain ulos jadi dipindu pernai pigama buru kan baru pigama anak jadi itu arti ini asa dibain marga dituhe lah itu tujuannya itu tujuannya mula menurutaui sebenarnya tak pula api dibain marga nih lain tanpa masalah halana di peserta sahur matua di haduan tundu adung ulos nih itu menurutaui penting memang dibain marga nih asa asa bui haduan setorna mula mula tubuh napas jogit mula marga nih ini paling utama iya mulat mulat kemudian lanjut sekarang amang Pak Piar Pak Piar setelah itu nanti amang Maradu Jener Siwarani oras madi tasaluh nak oras 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 nau persahabih kami akkana dua-dua nami pakar-pakar adat bereng sona kini akan kami akkana posok kurang pala mahat du si alai sebagai bangso batak bolo mengulau sadat sadat marga sadat marga dan ada guarni ini filosofi jadi jadi mampatnya yaitu berarti kalau ada buru ada buru jadi jadi yang mucur ujuk ujuk soni sebagai perbur nah tapi ada anaknya 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 tiba mergana baru ada ini perbinot nah selanjutnya sona ini untuk kelanjutannya sampai mampatnya Tuhan ada selama dia brand batak atau bangso batak seyogianya belum mengulau nadat parboru dan parana ikut nombang margaran ini masukan kami na na posok nah kurang nelumuli persetia dihami mohon maaf mulai mak koros mak koros mak mak tiar amang sekarang setelah amang jan si barani aku kembalikan dimana lay kita kembalikan tanggapan dengan apa dari amang raja gugul dengan amang sirega silahkan silahkan amang jan jan si barani oke kemudian setelah itu nanti ada sorry maaf ada ini tanggapan atau pertanyaan atau pernyataan dari amang amang pendeta jone di pak pahan ini bagus juga seperti saya rasa bagus juga amang ini panjang sekali setelah aku baca kayaknya sangat menarik mungkin setelah amang jener si barani bagaimana amang raja gugul dan amang siregar mungkin setelah amang si barani mungkin amang jone di pendeta jone di pak pahan silahkan silahkan ini maronang ya iyalah maronang udah makin malam makin seru kelihatannya nih sudah 2 jam lebih makin seru tapi itulah namanya maronang kita kumpulkan informasi kami mendengar silahkan setelah amang si barani kemudian amang nami nampiran sangapan amang pendeta jone di pak pahan kemudian kita kembalikan ke amang raja gugul dan serigal begitu kan layak layak benar oke mau lihat emang situ morang aboy jadi memang ini kalau aku memang bercerita betul-betul fakta dan mengenai pribadi jadi itoku kawin sama bukan orang batak jadi dia dengan segala macam kita tidak setuju dengan segala macam cara namanya seperti yang dibilang amang tadi emang berdosi buah saja di angkat orang batak segala macam ya segala di ini kan lah tapi setelah kita setuju kita tanya kalau kau kami angkat orang batak udah tau gak risikonya ya risikonya apa kan ada orang tuamu nanti yang harus tanggung jawab itu harus sampai segitu emang bapak katanya pada saat itu kan ini jadi iya tidak bisa main-main hanya sekedar mengangkat akhirnya saya minta pendek cerita dia karena saya kasih tau ada ada di belakang setelah dia diangkat jadi batak dia tidak tidak bersedia dan dia bersedia untuk menikah itu saya akhirnya pendek cerita karena memang begitu nyatanya hanya sekedar biar jadi saja ya udah kami tidak dipaksa untuk membuat ada batak jadi itu cerita dan sekarang bahagia kok lain itu dan itu kemudian yang kedua yang kedua kalau misalnya seperti tadi kita banyak sepakat menyatakan tidak perlu helai itu atau lain itu diangkat jadi orang batak apakah ada pengaruhnya terhadap kita nanti misalnya seperti aku sendirilah meninggal nanti menjadi gelar meninggal ini ada nggak dipengaruhi gitu jadi meradat buruniba anak katakanlah meradat lengkap segala macam apakah kita bisa pun menggapai itu apakah ada pengaruhnya itu yang saya tanya mau lihat mau lihat silakan amang nami pendeta jone di pak pahan silakan dibuka mikrofonnya ini mungkin amang bisa paparkan lagi yang ditulis itu itu sangat menarik terakhir horos madita orang jolo halo mohon maaf agak maul signal ya jadi ada di perserahan ini kejadian mending masak batak jala intana berada di asib band jadi roma akal ale nah diperserhani mendok tapatubama acara adat matematkar obartu situasinya alai dung disulukiti HP dang dipatubana sidadope acara mengain membain marga tulang namo dingon jadi las dos marohani halak halak akal ale halak batak nadisi tapatubama langsung ay hitado dungan sahuta jala hitado dungan di sehari-hari jadi kan dipatubama sudi nah parjolo di marga tulang baru bung dipatubama adat matematkar memang molo nadido akan atau tujuan na asah diimot akkayanak konna do bonapos git jala diboto yanak konna do adong do identitas nasida putus ya akhirnya menghilang ya sambungannya terganggu kurang kuat ya atau amang jone amang pendeta videonya matikan aja suara matikan aja jelas matikan aja videonya amang matikan aja videonya ya mulat ya jadi memang tujuan na asah diimot yanak konna do identitas adong do identitas nasida jala adong do bonapos nasida dihuta memang adong tolu yanak konna dan dope marha sultan jadi memang las las dorohana nasida jala inatana be las dorohana gabita berdu keluarga kusalele ima di keluarga nasida jadi suku-sukuku amang tarih ngak tu sih hira-hira menurut pandapok ini amang songod dia adong palahuat tu si natikos doi manang dang alana memang apaladi ombas sudah ulaun asa tujuannya imanaking asa ditadana identitas jadi ulaun saudari sudah namang nama ngain do patupawan adat matemat karne ula teman hati amang pendeta nami silahkan silahkan amang profesor raja gugu dan profesor selegar terutama tadi ada pertanyaan dari amang generasi barani misalkan jauh-jauh lah kalau orang tuanya meninggal kalau helanya belum dikasih marga apakah waktu nanti acara adatnya bisa waktu amang yang orang tuanya meninggal apakah bisa diadati terus tadi pertanyaan terakhir dari amang pendeta jone di papa silahkan amang yang nolik nolik isa ma perju apa tahu bu ya lama perju lola nolik lama jahita perju lua luk lupu in naik si dohon laku lama jahita perju luto filosofi ini hangul luan batang luk ador haluk ama tugu tugu nilubu soni nang tugu tugu nih horbo pepeng saur matua di tugut puho po po marnini nang marnono sapul opat status ni parmoding ni halak batang hola saur matua petulu status na molot aberen filosof ini halak batak naki naki penggeng man pepeng sarupa di sarupa duartini di kamus saur matua utib bodo saur matua dutib status nyalak batak halak naki rung man jing gong at sarung di gijang saur matua tak salah yung kapan nih kita do kalang salah memaknai itu lu saur matua saur matua sendiri dan adon ngembel nge soho sude ngan kona dungi musik nungga marfahopu sean anak sebur ima saur matua na perjulu saur na matua na paduahun saur matua bulung matua ngamar nini marnono alayadong poparan menjulwani para datun para datun nina nina bersangkutan nama dingi do para datun yakai anak konar waduh filosofi ini para ngulu atai pepengeng saur matua marnini marnono ditugu togupahopu emoloi do filosofi taiko saad tutusi para datun ikopeng geng do hitas rumah tua tang boy adat sorma tua mardala do dengan molo so mardala do adak ni yanak koni ema tusimah hitalau perjulu kan ema perjulu si do hono kuna padu ahon adong do situasi situasi tertentu nabu indagar sepawahi mulut tabereng sara berpikir ni pengembangan do mengambil keputusan sesuatu nah perjulu ema warna kondisi ideal molo menurut tau jala ahna dicita sitahun ni amang profesor rajaguk bukon kondisi ideal do molo adong nanayk paru maitha dang buru batak tabayma buru batak jala anggiak ma didalat tunasida haburu batak konnai molo adong nanayng helatta dan halak batak tabayma margana jala sayang giak ma didalat tunasida habata konnai parmarga onay oma warna kondisi ideal ditoruni kondisi ideal ima warna first best terbaik pertama terbaik 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 pertama molo molo adong nanayk paru maitha dang buru batak tabayma tapu nibulung buru batak molo adong nanayk helatta dang halak batak tabayma margana talului ma bonana mudah mudah emma apa mudah mudah dokan mudah mudah emma nasida memiliki kehidupan sosial yang fantastis boy diikuti budaya bataki jala boy tong didalat nasida budaya nasida nasli boy dua dua memang molo kawin campur ikuti bodoh kehidupan sosial warna pkawin campur emma warna face best kita harapkan kita harapkan tapi tetap kita harus margakan semoga kalau yang tadi kan ideal second best molo second best tong sonata hatayom may dakwala dimarga hoddah manang na lomonina sidam ay anggu boy unang matung langsung tabay matung merurut pilihan ini molo menghadapi adat kita unang langsung second best apalagi itu third best apalagi dengan kategori best memang toh do na do di pat pas ngoni danging margah na lembar dal adat adoy kembali matu nomor sad na hudok na kinani ador 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 haluk katu gugting lubu pepek sarum matua sarum matua matuk marnini marno na iduh filosof ini alak batak penggeng sarum matua mangna pepeng sarum matua sarup adu artini oma napaling tapikir napatuluhon buiduhita padopetum ajorda buiduhita merbeda pendapat tari ngotu sadah sadah konsep alayanggu buidah alay mohon makma ala ala dosid duau mulutat temukan konsep mulutah hatai konsep ikul lauduhita tong tu filosofi makna pengertian dikonsepi ikonadong dosuk suku dihita tong adu makna nion unangat tong asal matuk konsep kita ikul lauduhita tu pemaknaan tu akar molo tadok misalnya da tetabi molo mangain hulat tuburu de molo natah hita molo molo butul dong at muha konsep molo sonido konsep nah alemau idu artini idu artini mangain nong tabereng dotu kamusi artina mau nokta lului do nokta riset do penelitian nai artini si dosid 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 daba molo dosid biasana kodil lului djal olah ketemu ada konsep dilului titim marakup leleng lului konsep ni hal titim marakup muki kita merpikir dorate molo dihata bay mas hirane inna waduh iduk kita boleh bajul bay mas hirane inna molo has hutan si titi adung madoka si titi mazigo pagulang ngolak pengarah na sangon ime penatupa gudang masina pinasuna anggo isinei angga pasti benari napar jolo maju sampirano si titi masih go pa adung madoka titik maju go pa adung madoka titik titik ma go pa akan amadok kono dilului do makna katane di minimal di jahadok kamus unang maju diteliti di jahadok kamus ikut talului dato ikut berfilosofi do kita daba talului arti katane anggodong do ketemu arti katane baru pesata do kodo artini boi kita berpendapat molo sama-sama talului berbeda artina oh lulu do pa alai arti nek kocong on pa lulu do arti nek kocong on ang go ilmiah open ended berakhir pembicaraan tapi terbuka untuk diskusi maaf amang raja guguk mungkin setelah ini tadi kulihat ada rest hand amang kakak saumosir apakah tadi rest hand mau sebelumnya sebelum amang raja guguk bicara atau silahkan silahkan amang kakak pak pahan tadi aku lihat rest halo silahkan amang silahkan tulang tulang tadi man senor senior ini apalagi amang raja guguk di kampung jadi kampung ini jadi alanya yang baru raja guguk ga biar di profesial nari kan pertanian ada tulang hal ini tutup di belakang di saya ada organisasi LHBB suka tidak suka mau tidak mau kita harus nimbur kebetulan juga saya ini ngurusin marga saya dan kita sedang bikin pelatihan raja perhat jadi sangat sangat tertarik paparannya ya kebetulan memang kalau background itu memang akademisi sungguh mudah kita ikuti karena sangat-sangat sistematis jadi kalau di akademisi tidak cukup hanya mengerti tidak cukup hanya tahu tapi harus meningkat mengerti tidak hanya cukup mengerti harus meningkat menjadi memahami mungkin tidak hanya sekedar memahami harus menjadi satu kepercayaan atau menjadi suatu keyakinan inilah alat beda yang saya pakai makanya setiap kita membahas adat ini walaupun tidak tertulis tapi saya selalu membedahnya dari dua sisi pertama dari sisi spiritual dan yang kedua dari sisi filosofisnya dari sisi spiritual saya lihat ini makin menghilang Raja Gokgok begitu juga Profesor Seregar jadi sering orang mengatakan kalau dari sisi spiritual seolah-olah kita ini apa belajar dukun padahal tidak aliran tertua itu adalah spiritual aliran yang muncul belakangan itu menurut saya itu adalah filosofi setelah manusia itu berlogika muncul filosofi jadi makanya saya lihat dasar-dasar analisis spiritual dan filosofi adat batak itu harus kita kembalikan dari Anatholu jangan ada musuh-musuh yang lain misalkan trisila macam-macam itu jadi kita kembalikan ke DNT tersebut dari Anatholu itu itu adalah dasar spiritual dan dasar filosofi kalau kita ingin membedah lebih jauh adat dan paradaton kalau saya rasa sendoknya Profesor Seregar enak tidak paradaton mungkin multi tafsir tapi kalau adat harus jelas dasar spiritual dan dasar filosofinya jadi kembali tentang topik mengapa merga jadi itu yang bergaya mengapa jadi diapet diapet mergaya itu kebetulan ada dua hal yang mengulah mengapa merga jadi kebetulan narung mergan yang harus semenar Indonesia Timur merasa kasihan memang perburuan sebenarnya jadi tidak perjolok sirang memburu non tahun tanpa tanpa sebelum batak atau 4-5 tahun dan gaya tanpa 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 jadi cerita punya cerita hampir dengar rungsian perburuan apalah nabur wunah lau mejakun helani amat tahun helani perburuan begitu sahatu pate wuku apaya dibikin sulit saya siap untuk itu niko suatu proses yang memang karena mengapa merga karena kita harus tanya kiri kanan dan sampai kita kembalikan ke kampung karena kita anggap di kampung yang paling tahu bagaimana cara-caranya dan kita minta kesepakatan dari kita namar dongat tubuh baru nanti lintas kita lagi ke namar ranggi opu mulai cegijang dan ini suatu pekerjaan memang ya untung saya ini ada bekal apa bekal partai politik ya jadi bisa ber bernego-nego gaya-gaya partai politik dan akhirnya yang pertama jadi dan setelah setahun si si punya anak perempuan ini begitu bangganin telepon saya waduh luar biasa pasu-pasu ni ada dari para anak ini buruh saya langsung punya keturunan dan setahun kemudian dia sampai yang bertiga anaknya tapi begitu aja lah menghilang-menghilang si pihak laki-laki yang saya bikin merga nepak pahan ini dan jelas dalam prosesnya itu saya tempatkan di kami itu dia sebagai anak siap pudan si bungsu dan saya kasih nomor karena itu persyaratan dari dongat tubuh dan saya kasih nomor dia siap pudan ya kebetulan saya ini nomor 14 saya kasihlah nomor dia 15 dan disipak kati bersama walaupun disana sini mengatakan masa saya harus panggil bapak tua atau panggil abang sama itu dari yang lain tapi karena situa-tua dari merga kita itu sudah sepakat bahwa itu tidak jadi masalah akhirnya jalan terus yang kedua begitu juga jadi dari pihak tulang saya ini lain-lain saya ini sebagai suatu raja adat dia didadiki dongat tubuhnya masa buruhmu menikah tidak pakai adat nagok katanya akhirnya ditawar sama itu sama namborunya burunya ini satu pun gak ada yang mau kebetulan ada yang mau alasannya apa kami belum mengadati mana mungkin kami menerima itu jadi lama-lama cerita anak tulang saya ini ke saya layak begini begini masalah yang ada belum tuntas masa kita tambah masalah saya siap naikkan ke atas jangan kau namburnya kandung akhirnya selesai itu semua memang karena sebelumnya saya sudah pernah mengapel marga yang kedua ini tidak sulit saya tempatkan kembali dia paling bungsu cuma waktu itu saya pastikan bahwa tidak ada perjanjian bahwa mereka ini hitam di atas putih mereka akan dapat warisan ya kebetulan ini ada kesepakatan di pihak perburu tidak sampai ke sana padahal kalau kita mengapel marga ini sebenarnya kan jelas itu apanya sampai bagaimana apakah harus saya masukkan di kartu keluarga saya tidak perlu sejauh itu jadi ada semacam kelonggaran di situ kelonggaran diberikan akhirnya berjalan dengan baik karena dari dari pihak istri saya bagaimana itu nanti begini begini ya tujuan saya saya pertama itu menolong pihak lain pihak dari tulang saya ini supaya dia tidak terbelunggu dengan masalah ini karena saya itu pada dasarnya kalau bisa diselesaikan kenapa tidak gitu ya walaupun memang risiko kita harus kerja keras jadi itu dua pengalaman dan belakang ini yang saya dan mereka juga pernah komunikasi ke saya mungkin mereka sudah berufu ya si perempuan ini sudah punya cucu dari situ yang pihak kedua ini agak lebih enak karena kebetulan itu dari pihak tulang saya masih setting komunikasi dan sering saya ajak ke Pestak kalau mereka tidak ada halangan kerja walaupun belakang ini komunikasi mungkin karena covid malangkali ya komunikasi tersendat-sendat dan juga Pestak memang hampir tidak ada jadi itu yang sebagai pengalaman saya tadi ada yang meninggung soal adat ya jadi kalau menurut saya itu janganlah pernah bicara adat kalau memang tidak memiliki marga pertama marga batak karena itu dasarnya jadi kalau kita kembali kepada si Raja Batak terus sampai ada pemergaan jadi menurut saya itu lahirnya DNT itu setelah ada marga sebelumnya itu hampir tidak ada itu ya mungkin kalau kita telusuri masing-masing misalkan apa namanya itu turi-turian dari Om Pung Ket itu seperti saya misalkan kalau saya cari turi-turian saya mulai dari si Raja Batak terus turun ke si Raja Lutung dan sebagainya itu ya memang begitulah keadaannya mau tidak mau suka tidak suka harus harus kita terima kondisi saat itu tapi begitu ada pemergaan saya rasa ini ini menjadi sesuatu yang harus kita harga dan hormati dan bagi saya itu salah satu kebanggaan dari Batak ini itu gitu loh udah ratusan tahun kita bisa masih bisa kita cari ya leluh kita taruh luar biasa sebenarnya jadi kalau ada mengatakan misalkan tidak sampai banggakan ini ya saya rasa itu kesalahan kita misalkan ke anak saya saya cerita itu apa sebenarnya kebanggaan kalian jadi bangga saya ceritakan oh begitu ya begitu ya lama-lama mereka itu enjoy juga awalnya memang mereka itu di akte kelahirannya pas saya mereka lahir dulu memang ada waktu itu di DKI itu tidak menggunakan marga di akte kelahirannya tapi tetap mereka begitu di baptis langsung dibikin marga di gereja dan mereka ada keinginan untuk naniakan itu jadi itu pertama yang perlu saya katakan bahwa bicara dan itu harus terkait dengan marga soal tadi misalkan yang ada di patuh-patuh kebetulan saya ini mengurus marga saya dan itu sudah sering saya ketemukan dan kadang-kadang saya tinggal kadang-kadang saya tinggal karena ada sampai three in one si yang meninggal ini belum dibikin adatnya ada dua anaknya belum pengadati terus ada lagi permintaan supaya saya rumah tua waduh kalau itu saya langsung akan tangan kabur saya itu jadi setidaknya kalau misalkan oke lah kenapa mesti takut dibikin matemat matemat saya gituin kan kurang kenapa tidak dikerjakan dari dulu bikin adat jadi waktu itu saya sering berdebat bertengkar dengan jidang adat gitu ya kebetulan kalau yang bikin acara ini kan agak berduit itu biasanya suka belok-belokan makanya saya sering bertengkar kalau ada mengatakan ada dokter soal duhuti di suhut keputusan di suhut keputusan di naga ya dok sudah sudah melakui ya bolo darurat ya darurat seperti apa seperti apa kadang-kadang sering dipaksakan jadi misalkan misalnya di pesta ujuk kalau dibahas di tiap yang tidak 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 ini bagian dari suhiyah pengnaufat jadi syarat mengudahun pesta ujuk mengadati anak anak burwi itu memang menurut syarat suhiyah pengnaufat ini sudah melanggar gini akhirnya doko doko duduk sibuk buton ini kan latak binan latak duduk sibuk buton latak mutak latak suhu donak kunasa keputusan ini langsung ketua tangga tangga itu sih buk bunga bunga hal mendasar ini hal mendasar ada batak jangan dipelesetkan jadi sering berdebat terutama 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 dihari tuana oleh sering tinggal ini ambang profesor siregar sering tinggal ini apapun alasannya makanya sonari kita memperlatihan raja perhat selalu tegas nasar filosofi naha misalnya profesor nakan titik titik si titik si titik masih terserang sebenarnya mengandai mengatau sebenarnya kita diskusi dihari dihari dengan raja sebenarnya memang belakangan orang makin luar biasa sebenarnya produk dihari dihari perakilan merga merga asal dari nuansa jadi apa dasar pengertiannya itu dulu jangan langsung diharjani raja akan perhatian dihari raja Jadi seorang ini akan dibilangkan, seorang ini tidak ada perhatian kami. Suku, Pak. Masa itu adalah Raja yang berkata-kata, apalagi yang berkata-kata, seorang yang berkata-kata Raja di Nasar Matua, Manak Sesari Matua. Jadi, seorang yang berkata-kata yang berkata-kata, dari filosofi ini berkata-kata, semangat anda kepada anda. Jadi, seorang yang berkata-kata-kata adalah percayaan. Jadi, seorang pemikiran ilmihan yang betul, jadi tidak sampaikan saya, itu seorang yang berkata-kata, masih mengelarakan apalagi kemasa kata-kata ini. Saya mengatakan kemasa polis, kemasa yang berkata-kata. Sepertinya seorang yang berkata-kata berkata-kata, itu tidak perlu mengatasi di depan, terlebih pada diri, kalau ini koreksi tulis itu akan ada yang tampil di ring satu kalau terlepas pasal udangan juga memikirannya aku harga gimana padahal udangannya melalui di JAPRI kan jadi isu ku mau orang kenaik nah harus orang yang berjika dua orang seperti ini kebetulan pada saat yang sibah hasilnya adalah asensi padahal sebenarnya tau jadi orang yang memang ngerapain dong molo Raja Prahatah yang kemargaan asing tidak termasuk di situa tua ini kan situa tua bukan orang yang suka menikuh kan patah orang sudah tersanggerti bahkan apa yang bisa menikuh tapi maka ada satu orang yang mengurus mereka karena aku sudah pernah menikuti yang baru kata tua di luar kamu mulai panas di dalam kan ngasak tidur di meja kan jadi 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 mungkin orang aktivis di RSM jadi terlalu berani kondisi di lapangan jadi kebetulan tiga tahun yang lalu banting tulang mengurus sempat sursar berikutnya tetap jadi sejen kebetulan belakang ada yang mudah mengaduli lalat sebenarnya dengan Profesor Raja Gugug mengaduli lalat lalat jadi semua ini ada yang berjalan mungkin mungkin makin menarik tapi kita dibatasi waktu tadi kita sudah sepakat tiga jam sampai jam sepuluh waktu Indonesia bagian Barat jadi kalau bisa jam sepuluh malam nanti kita sudah tutup begitu kira-kira kan ya ya jadi pasti tidak selesai-selesai memang tapi paling tidak banyak yang tidak didiskusikan di sini kan nanti masukkan buat para pakar masukkan lagi mungkin perlu dibuat suatu follow-up lagi silakan mungkin yang terakhir amang Profesor Raja Gugug dan amang Siregar yang terakhir ininya bahasannya kemudian kita setelah itu kita jam sepuluh kita tutup dengan doa kemudian kita selesai kita tunggu yang Januari untuk acara Januari silakan amang Profesor Raja Gugug dan Profesor Siregar kira-kira sembilan minit lagi lah sembilan minit jadi mengenai pemargaan tidak ada pemargaan soal istilah bermacam-macam bui me tak sepakati alaikan tujuannya jelas mengap memberikan marga kepada putri yang non-batak atau kepada putra non-batak kalau mengain tadi sudah jelas mengangkat anak jadi saya melihat bahwa permasalahan yang kita hadapi ini sebetulnya kita kita hadapi sekarang karena pernikahan campuran ini sebetulnya relatif baru lah kalau dikata kalau saya ingat saya di Jogja 31 tahun itu sekitar mungkin saya tahun 80 ke Jogja itu belum banyak yang terjadi seperti ini pernikahan campuran nah mungkin tahun 70-an lah barangkali kesini ini menjadi cukup marak karena orang batak merantau kemana-mana sampai ke luar negeri lalu muncul lah ini persoalan ini jadi saya kira ini kita tidak bisa katakanlah merumuskan sekarang apa yang harus dilakukan supaya ini katakanlah marga itu bisa benar-benar dipakai dan dipraktekkan begitu oleh yang bersangkutan yang dibimarga itu yang pertama yang kedua tadi tulang saya tulang kadiman papahan menyinggung mengenai dasar spiritual dan dasar filosofisnya ya tadi bermuara pada Dalian Natulu nah ini bulan depan ini topiknya kita Dalian Natulu dan akan kita buat judulnya jadi ini topiknya nanti bisa kita bahas juga disitu tapi kalau kita berbicara tentang Dalian Natulu dan itu memang dasarnya disitu saya sampai pernah membuat suatu definisi orang Batak itu orang Batak adalah orang Batak yang adalah keturunan si Raja Batak dari segi apa namanya silah keturunan dari apa namanya sisi patrilineal lalu dia bisa juga dimargakan seperti yang kita bicarakan ini itu juga orang Batak tapi dia bukan hanya itu menurut saya saya berpendapat ini pendapat saya bukan dia sebagai orang Batak yang kita katakan orang Batak itu harus komplit dia juga harus memahami menghayati dan mempraktekkan Dalian Natulu nah ini ini disini menurut saya itu saya definisi saya kalau orang Batak tidak memahami tidak menghayati dan mempraktekkan baik dalam partuturon dalam paradaton maka dia hanya orang bermarga Batak menurut saya jadi kita lihat misalnya di Amerika itu kan banyak di apa namanya di Youtube kita lihat ditampilkan orang Batak katanya menjadi tentara lah disana menjadi pejabat di Amerika tapi menurut saya saya bertanya itu sejauh mana habat akonnya kalau hanya marga aja sama saja dengan orang Barat kan gitu kan ya tidak ada bedanya dia hanya menyandang marga Batak tapi persoalannya nanti kalau dia ketemu orang Batak dia nggak mengerti mengenai sisi adat dan budaya Batak terutama lalu dia akan kesulitan kesulitan mertutur lalu orang mengatakan ah Batak nama aku katanya kan atau tidak tahu kamu tarombomu tidak tahu kamu dimana kampung nenek moyangmu bonapasogi dan seterusnya jadi ini persoalannya nah yang kedua tadi berkaitan dengan tadi praktek-praktek seperti yang diceritakan oleh layper dosi tadi bahwa bisa pada hanya pada pulau adat itu itu untuk pria non-batak itu jadi apa namanya jadi apa namanya jadi natua-tuanya atau bapak angkatnya itu hanya sehari itu seperti yang diceritakan layak tadi itu nah apakah ini sudah sudah betul karena tadi harus ada dasar filosofisnya dan dasar spiritualnya ke dalian natundu tadi itu karena kita harus ingat bahwa pernikahan misalnya pesta pernikahan itu kan siduah suhutun kan tidak boleh pincang tadi sudah ada dari antara kita yang mengatakan begitu ya tidak boleh pincang siduah suhutun itu bukan satu suhutnya bukan hanya perboru misalnya yang suhut para anak juga suhut kan gitu kan siduah suhutun dan masing-masing itu membawa tuturnya mereka membawa burunya membawa dongat tubuhnya dan itu harus harus simbang begitu ya jadi kalau layak saya tadi Profesor Baldrick Sirgar mengatakan ada ideal ada first best ada second best memang masalahnya itu di adat batak adat itu kan sesuatu yang dilakukan turun-temurun itu definisi adat gitu kan bisa tidak tertulis tapi dipraktekkan jadi persoalannya kalau dilakukan bermacam-macam tadi bisa sehari bisa ini bisa misalnya tidak perlu dimargakan tapi marganya itu tidak perlu dipakai karena misalnya dia di negara barat nah persoalannya adalah ini tidak ada yang bisa mengatakan ini salah atau benar karena tidak ada namanya bukan aturan tertulis begitu ya jadi makanya yang dibuat adalah panduan sebetulnya yang bisa dibuat oleh LABB misalnya atau punggungan marka hanya pantuan jadi saya saya mengikuti misalnya LABB ini kan juga sering juga ya dengan punggungan-punggungan marka juga tidak mengikuti apa yang dibuat oleh LABB karena mereka punya otonomi sendiri kan begitu sulit apalagi adat itu kan tidak hanya hasil hutun yang punya itu disitu karena kalau kalau ada pernikahan itu semua punya ambil disitu ya hula-hula punya ya jadi semua itu makanya bukan penonton mereka bukan penggembira tapi mereka adalah partisipan daripada adat yang sedang berlangsung jadi soalnya saya kira ini pilihan ya sebetulnya kalaupun tidak dimargakan nggak masalah bisa diulosi juga disebut ulos kolong banyak begini kita lihat ya jadi tidak perlu dimargakan tapi jalan juga ulos tapi disebut ulos kolong itu namanya ya bisa orang ria yang non-batak itu juga dengan pasangannya yang batak itu diulosi tapi ulos kolong gitu nah yang berikutnya adalah mengenai apa namanya yang meninggal tadi bagaimana kalau ada anaknya yang menikah dengan orang bukan batak katakanlah nah lalu nanti orang tuanya ini meninggal apakah itu bisa seorang tua nah itu tadi sudah dicawab oleh saya tadi Profesor Balik Serigar kalau saya melihat ini ini persoalannya tadi bukan aturan gitu kan tapi persoalannya adalah ada pasti ada apa namanya permasalahan ikutan gitu kalau misalnya orang akan berbincang kok dikasih ulosnya kok anaknya itu belum diadati kan gitu kan apalagi si putrinya ini nanti itu harus biasanya menerima ulos juga ya dari tulangnya lah gitu kan nah kalau dia menerima ulos selalu diperbincangkan orang kadang dia dati dopi nah itu kan jadi masalah jadi itu bisa berjalan tapi permasalahan ikutannya ada gitu ya jadi itu yang ketiga jadi dari tulang saya tadi pendeta Jone di Papan ini memang betul ya tapi persoalannya kalau tadi alih-alih tulang mengatakan tadi yang melaksanakan itu alih-alih atau dongah sahutat memang alih-alih dongah sahutat itu berada di pihak yang merdongah tubuh tapi persoalannya juga balik ke tadi itu ya lalu bagaimana nanti hanya hanya untuk apa namanya itu untuk supaya terberjalan adat dan supaya anak-anaknya itu ingatkan tapi kembali tadi ada dasar filosofis dan dasar skritualnya yaitu dalih-anatulu itu jadi belum lengkapi itu dalih-anatulu kalau hanya alih-alih itu kan belum itu jadi harus ada dongah tubuh alih-alih itu di belakang itu sebetulnya bukan bagian inti dari dongah tubuh dongah tubuhnya satu marga dengan dia harus ada hula-hulanya harus ada tulangnya harus ada burunya disitu jadi ini barangkali yang menjadi persoalan juga nah tulang saya tadi kadiman pak-pahan itu saya kira sudah banyak juga menyampaikan ini peristilahan belum baku lalu saya kira tadi persoalannya ada ada orang papua tadi kalau tidak salah tulangnya yang dimargakan tapi tidak tidak apa namanya tidak memegang marganya atau lalu yang yang mengampu sebagai anak itu adalah tulang tulang sendiri yang mungkin bukan tulangnya kandung begitu jadi nah ini jadi masalah juga gitu barangkali kan tapi bagi yang punya putri tadi itu merasa diberkati karena ada keturunan gitu kan jadi yang seperti ini saya kira ini persoalan-persoalan ikutannya yang jadi masalah gitu kan ada pasti berantai gitu kan kalau bukan tulangnya kandung lalu nanti tulangnya ini akan memperbincangkan kami tidak pernah itu memberikan marga misalnya ya jadi saya Prof. Barik Sireles mengatakan nakpe 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 buru nasing dibuat buru nitulang katanya begitu kan ya jadi itulah barangkali saya 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 serahkan ke ke laya Prof. Barik Siregar mungkin ada tambahan maaf maaf Amang Profesor mungkin dua menit karena ada ada minta izin dari Amang Santiamer mau minta waktu dua menit juga gitu ya ya silahkan kira-kira siapa dulu atau biar Amang Profesor Siregar menutup gimana boleh boleh jangan dua kali jadi Amang Santiamer silahkan maaf dibuat singkat dua menit bisa ya berdua hamis yang LBB baik secara pribadi manang secara organisa turis manduk maliata gudang dia termasukkan masukkan namun penasahan ini 26 di melalui jumong mudah-mudahan hamis LBB menindak lanjut i hal anak kiri indonesi tersalu bang sobatat diaspora na pedua on aus secara pribadi menanggapi positif pemargaan itu apakah kepada Hela apapun kepada buruk molo hita cinta batak ikut tau lah persoalan nabrik na pasti ada filosofi namang menjawab pertanyaan why kita mengadakan pemargaan tadi sudah diterangkan oleh profesor postan raja gugup di bang supta sebagai pribadi pengurusan DPP LBB melihat saya dipakai debat Profesor Bostang menunggu menunggu jalan merkelung miroha jalan cinta bunapasuki bang sobatan malam 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 jadi mudah-mudahan masukkan disini bermanfaat buat kita semua silahkan amang Profesor Siregar mungkin ini penutupnya nanti setelah ini doa menutup naulik sebetulnya ngahu pas anak kita enggak paku alai tertarik kau menyambung pembicaraan yang mengkadiman pak pahan bahwa kita perlu melakukan pendekatan spiritual mula lau hita tujaman najuri dapak suadong dapi agama kristen di hitab batak adong dorah hitan amang ingot ima pad de bulun mula dong permasalahan diparada itu taik kon lau di hita pad de bulun adora so tutahap sidang-sidang perkara mula dong sidang perkara najuri ima idok hopok adong doper hitara nama botor hati hopok adong do hopok dahan adong hopok sibora adong hopok busi mula busi yang parah ikut digio dubusi na galaki masyatar botol di permasalahan dia pad di bulun ma posisi hina jului alai adong agama kristen katiyai mulut abayan pendekatan pendekatan ni zaman wengol por lulu tapang ulu musyipad di bulun na jului manang na fungsi na adong alai angkos struktur dan adong bengkos struktur rada terpenguluhi tabipad di bulun haru raja aik terpenguluhi tabipad raja berwarna tehe raja berpenguluhi tabipad lagi malau hidup pad di bulun api ngadong agama kristen adong agama katolik adong agama asing di hurasa molo pendekatan spiritual dengan posisi pad debuluni di pad debuluni di fungsi di lembaga di alam si alam di di alam di 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 utara misalnya di di fungsi asa molo adong permasalahan permasalahannya adat asistensi bantuan bantuan di pemerintah adong asistensi molo pemda hurang malau atau emak asistensi BPKP ini molo di hita di 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 tempat hita untuk mencari solusi membimbing mengajari kasoni marah sangat setujulah mencoba melakukan pendekatan mudah mudahan ada salah menangkap artinya alai budu salah menangkap perspektif kewarnakan molo salah menangkap berarti perspektif nama adong nama fakta anak kini tersoni mak melihat mak horus gimana lay bernat ada kira-kira yang akan di ini sebelum kita tutup hanya mau mengingatkan dua hal bahwa ini adalah acara bulanan dan kita akan adakan untuk di Januari jadi kita akan tetap secara setia melakukan ini dan kalau ada usulan-usulan topik kita terbuka untuk kita buat diskusi semakin menarik yang kedua mohon kita ngambil foto dulu sebentar lah sebelum kita berdoa oke tadi tadi memang ada yang ngasih masukan itu awal-awalnya coba sebentar ya tadi ada kasih masukan usul topik yang akan datang adalah saya sudah tangkap sudah saya catat silahkan like kalau mau ambil foto silahkan buka videonya kalau masih bisa buka video Abang Antonia Bang Sanggam memang menarik sekali nih dia 3 jam 7 menit enggak terasa pada di Australia sudah jam 11 malam ya betul sudah lewat 11 malam ya iya tapi tetap semangat kuliah oh berarti di sana lebih maju ya padahal kita segaris kita padahal harusnya di sini jam 10 jam 10 persis waktu bulan lalu ada bahkan yang dari Amerika subuh-subuh ini masih belum semua buka videonya kita kasih kesempatan jadi terus terang aku lihat-lihat zoom-zoom di acara kita adat-adat inilah yang bisa bertahan lama dan tetap semangat jadi bagus sekali buat masukan-masukan terutama buat pakar adat dan LABB dan lain-lain mungkin perlu lebih di apa perlu lebih di apa dipikirkan lagi mungkin ada buat fokus grup seperti yang kata emang profesor tadi itu libatkan semua pihak sudah gimana kira-kira sudah sudah saya ambil cuman masih ada beberapa yang tidak nyala videonya tapi enggak apa-apa oh amang pendeta jone sudah sudah masuk sudah datang lagi nanti mungkin amang pendeta yang menutup dengan doa ya mungkin kalau enggak jelas nanti videonya ditutup aja emang kalau mohon izin boleh emang pendeta jone di Sebelum tulang saya pendeta berdoa bagi kita sedikit untuk bulan depan jadi tadi memang kita juga meminta kalau ada usulan-usulan topik tapi sebetulnya ini sudah ada sistematikanya juga jadi bulan depan kita akan berbicara tentang dalian natulu jadi dalian natulu saya mohon lay saya santiamir sialoho itu dari LABB lah nanti yang sebagai katakanlah narasumbernya karena LABB itu ada membuat buku yaitu katanya esensial efektif dan efisien jadi ini tolong nanti sebelum hari hanya nanti kita dikirimi papernya karena sudah pernah juga itu supaya nanti kita bagikan dan para calon peserta itu bisa membaca dulu baru nanti kita mohon dari LABB entah ketua bagian adatnya untuk nanti seperti tadi Prof. Baldykirgar itu bicara jadi saya hanya nanti terus untuk memiculah untuk mengenalkan topiknya nanti setelah itu ada lagi banyak topik nanti yang sudah kita siapkan sebetulnya sampai 9 bulan ke depan nanti kita silipkan topik-topik yang berkaitan dengan itu misalnya nanti setelah ada Dalian Atulu ada Partuturon terus ada adat perkawinan itu sangat-sangat juga itu sudah kita bicarakan tadi menjadi masalah banyak ya lalu adat adat tuna meninggal adat tuna mording nanti seperti inilah nanti urutannya terus ada nanti barangkali filosofi jadi ini kita akan atur jadi kita mohon juga masukan-masukan untuk nanti kita bisa merancang topik-topik ini yang finalnya tapi yang jelas bulan depan kita akan bicara tentang Dalian Atulu khususnya ada prinsip esensial efisien dan efektif jadi kita mohon dari LHBB untuk nanti bicara jadi begitu mau lihat mari kita selalu baiklah kita nanti boleh marnonang lagi dengan lebih panjang lebar melihatnya terutama Prof. Raja Guguk dengan Prof. Serigar dengan Laiku Benatambu Bolon dengan Amang Santi Amer Salho dan semuanya yang tidak bisa kesebutkan satu persatu Amang Fardosi dan Amang Kariman waduh ini terima kasih sekali masukannya buat kami di diaspora ya diaspora yang muda-muda ini kami masih menunggu acara berikutnya jadi memang tadi dikatakan Molo Hita Cinta Batak Ikon Taulahondoi itu benar itu itu benar-benar masuk di hatiku bagaimana terima kasih terima kasih semuanya atas apa partisipasinya yang enggak ada yang kulihat lima watt walaupun sudah malam enggak ada lima watt tetap semangat jadi hebat ini Molo Hita Molo Hita Cintu Twata jadi Amang penyak Joneri Pak Pahan silahkan Amang menutup setelah itu kita tutup betimu selamat menyambut Natal dan Tahun Baru Salam Selamat Natal Selamat Natal Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan saat ini kami telah mengakhiri pembicaraan kami Tuhan yang dipandu oleh natura tua kami terkait dengan haba tahun Tuhan kami bersyukur ikmat yang kau berikan kepada kami dan kau mengizinkan kami untuk memperdalam dengan kesadaran kami dan juga pengalaman kami agar kami bisa mempertahankan identitas haba tahun kami yang juga berguna bermanfaat untuk menjaga nilai-nilai yang kami pakai di kehidupan kami kami bersyukur ya Tuhan begitu banyak natura tua kami yang memberikan waktu tenaga pikiran untuk mengolah berbagai sumber untuk memberikan pemaparan yang konsisten yang bisa dijadikan rujukan agar peradaban bangso Batak tetap eksis sampai kapanpun terima kasih untuk Amang Profesor B. Siregar dan Amang Profesor B. Raja Guk-Guk yang telah senantiasa memberikan pencerahan di hari ini demikian juga untuk Amang Moderator dan Admin serta peserta disini biarlah Tuhan kami senantiasa sederhana dan sehat di tempat kami masing-masing dan engkau menyertai pekerjaan kami sehingga kami Tuhan dengan apa yang kami punya memiliki kemauan dan niat untuk saling berbagi terpujilah nama-munya Tuhan hanya di dalam nama anak-munya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Selamat Natal Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru Selamat menyongsong Natal dan Tahun Baru Selamat menikmati Selamat menikmati